5 hari yang lalu, Muyu menerima saran Duan Yang dan memutuskan untuk melakukan karya wisata. 3 hari yang lalu, arai gunung pelindung Kuil Daois bintang selatan dihancurkan. Ini bukanlah suatu kebetulan, itu mungkin konspirasi yang dibuat Luo Fei Long dan Ji Wen Kai dengan bantuan Sekte Jimat. Sangat mudah bagi seorang kultifator tahap keluar tubuh untuk menghancurkan formasi penjaga gunung tingkat ini dalam waktu kurang dari seperempat jam. Namun, He Tian Qiang menghabiskan waktu seperempat jam dan hanya menghancurkan bangunan Kuil Tao bintang selatan. Dia tidak menyakiti siapapun di kuil. Ini tidak masuk akal. Jika He Tian Qiang memiliki dendam dengan dekan Kuil Daois bintang selatan, dia pasti akan membunuhnya untuk membalas dendam. Dia bahkan akan membantai seluruh Kuil Taois bintang selatan alih-alih memberikan Kuil Taois bintang selatan kesempatan untuk meminta bantuan Sekte Jimat. Taois Nansing tampaknya sangat tertekan, tetapi Muyu curiga dia bersekongkol dengan orang-orang dari Sekte Jimat. Jika dia menerima beberapa manfaat dari Sekte Jimat, tidak akan menjadi masalah baginya untuk menghancurkan formasi penjaga gunung agung. Muyu diatur untuk melakukan kunjungan lapangan ke Kuil Taois bintang selatan. Jika tebakan Muyu benar, Sekte Jimat berencana menggunakan konflik antara Sekte Yunhe dan Kuil Taois bintang selatan untuk menyingkirkan Muyu, seorang murid kuasi bawaan. Mereka akan membunuh Muyu selama konflik antara Sekte Yunhe dan Kuil Taois bintang selatan. Kemudian, mereka akan menciptakan ilusi bahwa Muyu telah tewas dalam konflik antara kedua sekte tersebut. Jika Sekte Jimat ingin menyelidikinya, mereka hanya akan mencari Sekte Yunhe dan dekan Kuil Taois bintang selatan. Mereka akan melampiaskan kemarahan mereka pada kedua sekte ini dan tidak akan menyalahkan Sekte Jimat. Rencana yang bagus. Lalu bagaimana mereka akan melakukannya? Ma Ming Sun, apakah kamu akan menunggu kedua Sekte bertarung, lalu diam-diam menyerangku? Taois Nansing, peran apa yang akan kamu mainkan? Muyu menatap punggung Ma Ming Sun dan Taois Nansing sambil merenung. Dia tidak takut pada Ma Ming Sun. Sebaliknya, dia bertanya-tanya apakah ada orang tak bersalah yang terlibat dalam skema ini. Dia perlu memverifikasi apakah Taois Nansing bersekongkol dengan orang-orang dari Sekte Jimat. Jika ya, Muyu akan membunuhnya tanpa ragu-ragu. Karena kamu datang dari jauh, mengapa kamu tidak beristirahat di tempat tinggalku yang sederhana? Kamu dapat kembali besok untuk mengatur formasi. Dengan kamu di sini, aku tidak perlu khawatir tentang keberanian Hetian Kiang untuk melakukan hal itu. Apapun, ketika dekan Biara Bintang Selatan melihat Ma Ming Sun yang berada dalam tahap keluar tubuh, dia sangat antusias. Ma Ming Sun memeriksa pangkalan susunan yang hancur dan merenung sejenak sebelum dia berkata, Guru Biara Bintang Selatan, berdasarkan prinsip-prinsip fraksi susunan kami, kami tidak pernah berpartisipasi dalam perselisihan antar sekte lain. Oleh karena itu, kami hanya bertanggung jawab untuk mengatur susunannya. Begitu konflik muncul antara sekte Anda dan sekte Yunhe, kami tidak akan ikut campur. Aku tahu. Tentu saja tidak. Tentu saja tidak. Jejak kecanggungan dan kekecewaan melintas di wajah dekan Biara Bintang Selatan. Jelas, pihak lain tahu apa yang dia pikirkan, jadi dia mengungkitnya terlebih dahulu. Kata-kata Ma Ming Sun merupakan peringatan bagi kepala Biara-Biara Bintang Selatan agar tidak menyeret mereka ke bawah. Apa yang sebenarnya direncanakan Ma Ming Sun? Bukankah ini waktu terbaik bagi Anda untuk menyerang saya dengan ikut campur dalam perselisihan antara kedua sekte? Muyu samar-samar merasa bahwa segala sesuatunya tidak sesederhana itu. Mungkinkah Ma Ming Sun sedang merencanakan rencana lain? Melihat ekspresi kecewa Tao Nansing, sepertinya itu bukan akting. Mungkinkah penganut Tao Nansing hanyalah korban yang tidak bersalah? Kesepakatanmu dengan fraksi arai kami adalah membuat arai pelindung gunung yang sama. Namun, melihat situasimu saat ini, apakah kamu yakin tidak ingin membentuk formasi yang lebih maju? Ma Ming Sun bertanya. Faktanya, Master Biara Bintang Selatan telah memikirkan rencana ini, tetapi dia tahu bahwa biaya untuk formasi yang lebih maju secara alami akan lebih tinggi. Dia bertanya, Jika saya ingin membentuk formasi yang dapat menahan serangan seorang kultifator tahap keluar tubuh, berapa banyak batu roh yang saya perlukan? Sembilan ratus ribu, kata Ma Ming Sun. Sembilan ratus ribu, Master Biara Bintang Selatan hampir berteriak. Wajahnya menjadi merah dan kemudian putih. Bagaimana sekte kecil seperti dia bisa mengeluarkan sembilan ratus ribu batu roh? Awalnya, arai pelindung gunung yang bisa melawan kultifator tahap jiwa baru lahir hanya membutuhkan sepuluh ribu batu roh. Namun, untuk melawan seorang penggarap tahap keluar tubuh, sembilan ratus ribu batu roh harganya sembilan puluh kali lipat. Ini bukan Ma Ming Sun yang meminta harga setinggi langit. Menolak serangan kultifator tahap keluar tubuh dan menahan serangan kultifator tahap keluar tubuh adalah dua konsep yang berbeda. Penggarap tahap keluar tubuh jauh lebih kuat daripada penggarap tahap jiwa yang baru lahir. Sembilan ratus ribu batu roh tidaklah mahal. Yang paling penting adalah setidaknya delapan ratus ribu dari sembilan ratus ribu batu roh digunakan untuk mengatur formasi. Fraksi arai hanya menerima seratus ribu batu roh sebagai biaya layanan. Para murid dan master arai yang mengerjakan formasi hanya akan menerima beberapa ribu batu roh sebagai hadiah. Sisanya akan diserahkan kepada sekte dan didistribusikan oleh sekte tersebut. Lagipula, seluruh fraksi arai penuh dengan formasi. Tanpa batu roh, mustahil untuk mempertahankannya. Fraksi arai mendukung begitu banyak murid, dan setiap murid zongtian akan menerima seratus batu roh setiap bulan secara gratis. Batu roh ini berasal dari berbagai bisnis yang dijual oleh fraksi arai. Karena Anda adalah pelanggan tetap, kami dapat membantu Anda menghemat sepuluh ribu batu roh, kata Mamingsun. Wajah guru kuil bintang selatan pucat pasi. Dia menggelengkan kepalanya dan tersenyum pahit. Sejujurnya, saya bahkan tidak bisa mengeluarkan dua ratus ribu batu roh, apalagi sembilan ratus ribu batu roh. Kuil daois bintang selatan tidak seperti sekte besar yang memiliki pendapatan tetap berupa batu roh. Itu setara dengan mereka yang bertahan hidup di celah tersebut. Alangkah baiknya jika mereka bisa mendapatkan seratus ribu batu roh setahun. Selain itu, formasi penjaga gunung seperti jurang maut. Untuk itu diperlukan persediaan batu roh. Begitu persediaan batu roh habis, formasi penjaga gunung tidak akan berguna lagi. Formasi penjaga gunung yang dapat melawan para penggarap tahap keluar tubuh akan mengkonsumsi lima ratus ribu batu roh setiap dua tahun. Artinya, setelah dua tahun, mereka perlu mempekerjakan seseorang untuk mempertahankan formasi. Ditambah berbagai biaya kerusakan, biayanya enam ratus ribu batu roh. Enam ratus ribu batu roh dalam dua tahun dan tiga ratus ribu batu roh dalam satu tahun. Kuil daois bintang selatan tidak mampu membeli formasi penjaga gunung seperti itu. Kalau begitu kami tidak bisa membantumu. Besok, kami akan membantumu menyiapkan formasi yang dapat menahan serangan dari kultifator tahap jiwa baru lahir lapisan surgawi ke-9. Selebihnya terserah padamu, kata Mamingsun. Sekte formasi bukanlah organisasi amal. Mereka juga mengandalkan formasi mereka sendiri untuk menghidupi diri mereka sendiri. Tidak mungkin mereka bekerja untuk orang lain secara gratis. Master Kuil daois bintang selatan mengangguk. Tidak ada jalan lain. Dia secara pribadi memimpin Muyu dan yang lainnya ke tempat mereka tinggal. Kemudian, dia memerintahkan murid-murid Kuil untuk melayani mereka dengan baik dan pergi. Kalian bertiga istirahatlah dengan baik malam ini. Kami akan berangkat setelah selesai menyiapkan formasi besok, kata Mamingsun. Ya, Master Kuil daois bintang selatan tidak mengabaikan mereka. Dia meninggalkan empat kamar untuk mereka, satu untuk masing-masing kamar. Ini telah dikosongkan secara khusus karena bangunan lainnya telah dirusak oleh He Tian Qiang. Banyak murid harus berdesakan di ruangan yang sama. Sangat sopan membiarkan Muyu dan yang lainnya masing-masing memiliki satu kamar. Muyu sedang berbaring di tempat tidurnya. Dia tidak tertidur. Mamingsun di sebelah mungkin menunggunya tertidur sebelum menyerangnya. Dia siap memberi pelajaran pada Mamingsun ketika dia menunjukkan ekor rubahnya. Tentu saja, dia tidak menyangka bahwa Sekte Jimat hanya mengirim Mamingsun untuk menghadapinya. Pasti ada yang lain. Namun, dia tidak perlu takut. Dia punya banyak cara untuk melindungi dirinya sendiri. Tidak diketahui secara pasti siapa yang akan mati. Benar saja, di tengah malam, tiba-tiba terjadi keributan di luar. Kemudian, seluruh rumah berguncang hebat. Muyu berbalik dan berdiri. Dia melihat sekeliling dengan waspada untuk mencari gerakan abnormal. Saat ini, suara dingin meledak di luar. Itu bergema di seluruh Kuil Daois Bintang Selatan. Bunuh semua orang di Kuil Daois Bintang Selatan. He Tian Qiang, ada orang-orang dari Sekte Formasi di Pelipisku. Beraninya kamu. Suara marah dari Salteran Star Daois bergema di langit. Sekte Formasi. Apa hubungannya dengan saya? Saya hanya tahu bahwa semua orang di Kuil Daois Bintang Selatan akan mati hari ini. He Tian Qiang berkata dengan sengit. Beraninya kamu menghancurkan Kuil Daois Bintang Selatan. Kamu harus membayar harganya. Daois Bintang Selatan meraung. Kemudian, seluruh Kuil dipenuhi dengan suara pertarungan senjata ajaib yang tak terhitung jumlahnya. Bang! Pintu kamar Muyu dibanting hingga terbuka. Sosok Mamingsun muncul. Dia berteriak, Feng Mu, ayo keluar dari sini. Hah! Sosok Muyu melayang menuju Mamingsun seperti hantu. Namun, saat ini, suara dingin terdengar dari luar rumah. Mencoba melarikan diri. Kalian semua, tetaplah di sini dengan patuh. Tekanan mengerikan datang dari luar rumah ke rumah tempat Muyu berada. Genteng tiba-tiba pecah, dan puing-puing yang tak terhitung jumlahnya berjatuhan, menghantam orang-orang di dalam rumah. Namun, hal-hal ini tidak dapat berbuat apa-apa pada Muyu. Tangan Muyu sudah meraih punggung Mamingsun. Orang-orang dari sekte jimat, beraninya kamu bersikap sombong di sini. Mamingsun meraung kaget dan marah. Eh! Muyu dengan paksa menarik tangannya. Dia dengan cepat mundur. Dia merasa aneh. Mengapa Mamingsun mengatakan hal seperti itu? Gufei, Jing Yucheng, kalian berdua bawa Feng Mu dan tinggalkan tempat ini. Kalian harus mengirimnya kembali ke sekte formasi, dengan selamat. Sosok Mamingsun melayang keluar begitu dia selesai berbicara. Tunggu. Mamingsun bukanlah mata-mata dari sekte jimat. Muyu terkejut. Ternyata tebakannya salah. Mamingsun tidak mempunyai niat buruk terhadapnya. Sebaliknya, dia ingin melindungi Muyu. Setelah memikirkannya dengan hati-hati sejenak, dia mengerti mengapa sekte jimat mengirim mata-mata untuk menemaninya. Begitu sesuatu terjadi pada Muyu dan orang-orang yang berpergian dengan Muyu kembali dengan selamat, sekte tersebut pasti akan melampiaskan kemarahan mereka kepada orang-orang yang berpergian dengan Muyu. Bagaimana sekte talismen bisa mengambil risiko seperti itu? Gufei dan Jing Yucheng mungkin juga tidak bersalah. Aku hampir melukai bangsaku sendiri. Muyu diam-diam mengutup kebodohannya. Namun, Gufei dan Jing Yucheng sudah menemukan sosok Muyu di rumah yang runtuh. Keduanya melintas ke sisi Muyu. Adik, hati-hati. Ayo pergi. Gufei dan Jing Yucheng keduanya berada di cakrawala ke-9 alam inti emas. Mereka mencoba yang terbaik untuk melindungi Muyu di belakang mereka sebelum mereka membawa Muyu dan terbang ke kejauhan. Kami akan membantu Ma Zhongshi. Muyu berkata dengan suara rendah. Saya kenal orang yang bertarung dengan Ma Zhongshi. Dia adalah murid Conate dari sekte Jimat. Dia berada di tahap keluar tubuh. Kami bukan tandingannya. Gufei berkata dengan cemas. Kicauan, kicauan, kicauan. Tiba-tiba, tiga suara tajam menembus udara dan melesat ke arah Muyu dan dua lainnya dengan kecepatan yang sangat cepat. Muyu tidak bisa melihat dengan jelas apa itu, tapi dia sudah menghunuskan pedang klon bayangannya dan membelah benda tajam itu menjadi dua. Namun, dua orang di sampingnya tidak berhasil mengelak. Mereka terkena benda tajam dan terjatuh ke tanah. Kalian berdua, apa kamu baik-baik saja? Muyu terkejut. Dia hanya peduli untuk memblokir benda tajam yang melesat ke arahnya. Dia tidak punya waktu untuk membantu Gufei dan Jingyu Cheng yang ada di sampingnya. Orang yang melancarkan serangan dalam kegelapan memiliki tingkat kultivasi yang tinggi. Setidaknya, itu tidak lebih rendah dari milik Muyu. Keduanya tidak bisa memblokirnya sama sekali. Muyu mengetuk atap di depannya dengan ujung kakinya dan terbang menuju Gufei dan Jingyu Cheng. Dia dengan cepat mendarat di samping mereka berdua. Vitalitas mereka belum hilang, yang berarti mereka masih hidup. Muyu baru saja hendak berjongkok untuk memeriksa kondisi mereka ketika mereka berdua tiba-tiba beraksi. Pangkalan susunan kuning melintas di sekitar tubuh mereka dan berubah menjadi pedang tajam yang menusuk ke arah Muyu. Apa yang sedang terjadi? Gufei dan Jingyu Cheng sama-sama berada di panggung jindan. Dengan tingkat kultivasi mereka, mereka tidak dapat menyakiti Muyu. Namun, Muyu masih tidak mengerti mengapa mereka berdua tiba-tiba menyerangnya. Dia menghindari serangan mereka. Dengan bantuan api, dia terkejut melihat ada jimat kuning tertancap di tengah dahi Gufei dan Jingyu Cheng. 422 He he, murid baru dari fraksi Arai memang luar biasa. Bahkan temanmu tidak bisa melakukan apapun padamu. Senyuman sinis disertai dengan cahaya kuning. Seorang pria muda dengan wajah galak keluar dari kegelapan. Muyu pernah melihat pemuda ini sebelumnya. Dialah yang mengikuti Zhou Jinglin. Orang ini memiliki aura jahat dan gelombang energi roh yang kuat. Dia adalah master jimat keluar tubuh. Di tengah malam, kuil daois bintang selatan diserang. Banyak rumah terbakar, dan api menyinari seluruh kuil daois bintang selatan. Asap tebal mengepul di mana-mana, dan suara perkelahian terdengar. Teknik jimat yang sangat kuat. Itu benar-benar bisa mengendalikan mereka, kata Muyu dengan suara rendah. Gufei dan Jingyu Cheng ditahan oleh kertas jimat di dahi mereka. Pola jimat hijau yang aneh muncul di wajah mereka dan bersilangan di seluruh tubuh mereka. Mata mereka kusam, dan terlihat jelas bahwa mereka telah kehilangan kesadaran. Jimat jiwa dewa bukanlah sesuatu yang bisa dihindari oleh dua orang kultifator periode jindan. Kamu memang layak menjadi murid conate, cibir pemuda itu. Bagaimana Feng mu layak dikenang oleh Master Arai Panggung Keluar Tubuh? Muyu berkata dengan tidak tergesa-gesa. Dia tidak punya niat meremehkan lawannya. Jika itu Luo Fei Long atau Ji Wen Kai, dia tentu tidak akan mengingatnya. Namun, tingkat kultifasi lawannya lebih tinggi darinya, jadi dia harus berhati-hati. Talisman Masters sama dengan Arai Masters. Kekuatan tempur mereka lebih tinggi dari kultifator biasa. Meskipun Muyu tidak dapat diperlakukan sebagai seorang kultifator biasa, dia belum pernah berhubungan dengan Master Jimat sebelumnya dan tidak tahu metode apa yang mereka miliki. Aku dengar fraksi Arai ingin mengirimkan murid conate periode jindan untuk menghadapi Master Talisman kita. Aku ingin tahu bagaimana seseorang dari periode jindan bisa bersaing denganku, kata pemuda itu sambil tersenyum. Suara perkelahian terus berlanjut di luar. Namun, pada saat ini, suara Hetian Kiang bergema di seluruh kuil dauis bintang selatan. Haha, Nansing tua, murid dan cucu Anda sudah berada di bawah kendali saya. Mari kita lihat bagaimana kamu bisa melawanku sendirian. Cepat dan menyerah. Hetian Kiang, kamu tercelah dan tidak tahu malu. Dauis Nansing terkejut dan marah pada saat bersamaan. Tapi, dengan ledakan keras, sesosok tubuh menabrak dan menghancurkan dinding di samping Muyu. Dauis Nansing merangkak keluar dari reruntuhan dengan susah payah. Ketika dia melihat Muyu, seolah-olah dia telah melihat penyelamatnya. Dia terhuyung dan bertanya dengan cemas, keponakan, di mana Tuan Mazong Shi. Pada saat ini, rambut Dauis Nansing acak-acakan dan seluruh tubuhnya dipenuhi luka. Dia berlumuran darah dan auranya lemah. Meskipun dia berada di lapisan surgawi ke-9 dari alam jiwa yang baru lahir, tampaknya Hetian Kiang lebih kuat darinya. Dia bukan tandingannya. Pria muda itu memandangnya dengan acuh-ta'acuh dan tersenyum. Apakah kamu mencari orang ini? Ma Mingsun perlahan keluar dari sudut. Ada luka di dadanya yang masih mengeluarkan darah, tapi dia tidak menyadarinya. Dia hanya memandang Dauis Nansing tanpa ekspresi. Celepuk. Ketika Dauis Nansing melihat Ma Mingsun, dia seolah-olah telah melihat penyelamatnya. Dia berlutut di depan Ma Mingsun dan terus bersujud. Tuan Zhong Shi, tolong bantu biara Dauis Nansing kami mengatasi bencana ini. Nansing sangat berterima kasih atas kebaikan Tuhan yang luar biasa. Tolong, Tuan. Mu Yu menekan bahu Dauis Nansing dan menghentikannya melakukan kautau. Dia berkata dengan serius, dia sudah terkendali. Kamu tidak perlu mengemis lagi. Apa? Dauis Nansing mengangkat kepalanya dengan tidak percaya. Tatapannya tertuju pada dada Ma Mingsun. Ada kertas jimat hijau tertempel di sana. Pola jimatnya samar-samar terlihat saat beredar di sekitar tubuh Ma Mingsun. Wajah Dauis Nansing langsung berubah pucat. Dia menghela nafas dan berkata, apakah surga benar-benar ingin biara Dauis Nansing kubinasa? Nansing tua, jika kamu bersujud padaku dan memohon belas kasihan, aku mungkin mempertimbangkan untuk membiarkan mayatmu tetap utuh. Sesosok turun dari langit. Itu adalah orang tua yang jahat. Dia memiliki janggut bercabang tiga dan hampir seluruh rambutnya hilang. Kultifasinya juga berada di lapisan surgawi ke-9 dari alam jiwa yang baru lahir. Dia berjalan di depan pemuda dari sekte jimat dan membungkuk padanya. Terima kasih atas bantuanmu, tuanku. Hei Tianqiang, kamu tercela dan tidak tahu malu. Dauis Nansing berdiri dan berkata dengan marah. Hei Tianqiang tersenyum sinis. Pemenangnya mengambil semuanya. Sekarang, hanya kamu yang tersisa dari biara Dauis Nansing. Mari kita lihat bagaimana kamu akan melawanku hari ini. Banyak sosok secara bertahap muncul di sekitarnya. Tokoh-tokoh ini semuanya mengenakan seragam biara Dauis Nansing. Masing-masing dari mereka adalah murid dan murid agung Dauis Nansing. Namun, ada jimat kuning yang tertancap di tengah dahi mereka. Sama seperti Gufei dan Jing Yucheng, semua murid biara Dauis Nansing berada di bawah kendali jimat jiwa ilahi dari sekte jimat, kecuali Dauis Nansing. Anda, mata Dauis Nansing hendak keluar dari rongganya. Dia patah hati saat melihat murid-muridnya mengarahkan pedang ke arahnya. Orang tua, biara Dauis Nansingmu sudah selesai. Selama kamu membunuh murid sekte arai di sampingmu ini, aku akan mempertimbangkan untuk membiarkanmu hidup. Pria muda itu menilai Muyu seolah sedang bermain kucing dan tikus. Akan lebih baik jika dia bisa meminjam tangan orang lain untuk membunuh Muyu. Dengan cara ini, sekte arai tidak akan bisa melakukan apapun terhadap sekte jimat. Sekarang tempat ini telah sepenuhnya terkepung, dia tidak percaya bahwa hanya seorang murid dari sekte arai yang bisa terbang. Bunuh dia, Dauis Nansing memandang Muyu. Akan mudah bagi seorang kultifator jiwa baru lahir seperti dia untuk membunuh murid sekte arai periode jindan. Jika dia membunuh Muyu di sini, tidak ada yang akan mengetahuinya. Dia juga bisa hidup. Ini adalah kondisi yang sangat menggiurkan. Namun, Dauis Nansing menggelengkan kepalanya dan tersenyum pahit. Meskipun kultifasi saya lebih rendah, saya tidak akan melakukan hal yang tidak tahu malu seperti itu. Keponakan Fengmu, cepat tinggalkan tempat ini. Saya telah melibatkan Anda semua. Biarpun aku mati hari ini, aku akan membuat mereka membayar harganya. Dauis Nansing telah menikam dengan pedang di tangannya dan menyerang He Tianqiang. Muyu menghela nafas pelan. Dauis Nansing ini adalah orang yang jujur. Bencana ini sebenarnya disebabkan oleh dia. Kuil Dauis Nansing adalah orang yang terlibat. Dia mengepalkan tangannya dan menarik kembali Dauis Nansing. Kemudian, dia berkata, kamu bukan tandingannya. Pulihkan diri saja di samping. Dauis Nansing membelalakkan matanya. Dia berada di cakrawala ke-9 dari alam jiwa yang baru lahir. Dia sudah mengerahkan seluruh kekuatannya untuk menyerang. Kekuatannya bukanlah sesuatu yang bisa ditahan oleh seorang kultifator periode jindan. Namun, Muyu tampaknya memiliki kekuatan 1000 kg dan dengan paksa menekannya. Apakah ini benar-benar sesuatu yang dapat dilakukan oleh seorang kultifator periode jindan? Anda. Dauis Nansing menoleh untuk melihat Muyu dengan heran. Namun, Muyu sudah berjalan di depannya. Dia memandang pemuda dari Sekte Jimat dan berkata dengan acuh-ta'acuh, ada begitu banyak orang yang ingin membunuhku. Kamu bukan yang pertama dan kamu tidak akan menjadi yang terakhir. Sungguh arogansi. Hey Tian Qiang, pergi dan bunuh dia. Kata pemuda dari Sekte Jimat. Baik tuanku, sosok Hey Tian Qiang yang jahat itu seperti sambaran petir. Dia menyerang Muyu dengan momentum petir. Dia juga berada di cakrawala ke-9 dari alam jiwa yang baru lahir. Di matanya, Muyu yang berada di periode jindan jelas sudah mati. Hati-hati, keponakanku sayang. Pedang jiwa kuno Hey Tian Qiang sangat jahat. Anda bukan lawannya. Teriak Dauis Nansing. Dia sangat paham dengan metode Hey Tian Qiang. Dia juga percaya bahwa Muyu di periode jindan bukanlah tandingan Hey Tian Qiang. Sama seperti Dauis Nansing ingin membantu Muyu, langkah Muyu selanjutnya mengejutkannya. Kamu ingin membunuhku dengan mengirim orang tua ke alam jiwa baru lahir. Muyu bahkan tidak melihat ke arah Hey Tian Qiang. Pedang di tangannya telah tertusuk. Pedang klon bayangan disertai dengan cahaya hijau redup. Itu menghilang ke udara dan kembali ke tangan Muyu dalam sekejap. Senyuman sinis Hey Tian Qiang tiba-tiba membeku. Dia menatap dadanya dengan tidak percaya. Dia tidak tahu kapan ada lubang berdarah di dadanya. Gumpalan deat Qi yang samar-samar terlihat telah menyerang tubuhnya. Ketika Qi kematian memasuki tubuhnya, dia merasa seolah-olah dia telah tenggelam ke dalam dunia yang dingin dan menusup tulang. Rasa dingin ini datang dari jiwanya. Kemudian, dia merasa kesadarannya tanpa disadari telah hancur dan berangsur-angsur menghilang. Dia bahkan bisa dengan jelas merasakan bahwa kesadarannya sedang dilahap oleh pedang hijau. Bagaimana saya mati? Ini adalah pemikiran terakhir Hey Tian Qiang. Dia tidak melihat dengan jelas bagaimana pedang itu muncul. Dia bahkan merasa itu agak konyol. Bagaimana dia bisa mati di tangan seseorang dari saman jindan? Namun, dia tidak pernah bisa mengerti. Seluruh tubuh Hey Tian Qiang jatuh dengan keras ke tanah, menimbulkan awan debu. Tidak ada tanda-tanda kehidupan. Tidak ada yang memperhatikan cahaya putih samar menyala di tubuh Hey Tian Qiang. Ia ingin menghilang ke dalam kehampaan. Namun, cahaya putih samar ini sepertinya ditarik oleh suatu kekuatan dan menghilang ke dalam pedang klon bayangan di tangan Muyu. Mulyng telah digabungkan dengan pedang klon bayangan selama ini. Ini, pembunuhan instan. Daoist Nansing menatap kosong ke mayat Hey Tian Qiang. Lawannya setara dengannya. Dia juga seorang kultifator alam jiwa baru lahir Cakrawala ke-9. Namun, dia bahkan tidak bisa menahan satu gerakan pun dari pemuda dari sekte arah ini. Dia bukan dari zaman jindan. Wajah pemuda dari sekte jimat menjadi gelap. Dia tidak menyangka Muyu menyembunyikan kekuatannya. Ada sebuah tempat misterius di benua tiga tingkat yang disebut Istana Tiga Tingkat. Seolah-olah mereka berada di tanah abadi. Istana itu dikelilingi oleh cahaya ilahi. Hal itu membuat orang merasa hormat dan tidak ada yang berani menghujatnya. Ada dua monumen dewa di istana. Mereka terbagi menjadi yin dan yang, satu hitam dan satu putih. Panjangnya ribuan kaki dan mengjulang tinggi ke awan. Monumen dewa putih itu dihiasi titik-titik cahaya hijau. Mereka seperti bintang di langit. Jumlah mereka tak terhitung jumlahnya. Terkadang, beberapa titik hijau akan hilang. Kemudian, titik-titik hijau akan muncul di tempat lain. Titik-titik hijau ini terjalin dengan urat-urat halus. Seolah-olah setiap titik hijau terhubung satu sama lain. Tablet susunan hitam lainnya dihiasi titik-titik cahaya putih. Namun, titik cahaya putihnya lebih sedikit. Bagaimana situasi populasi di benua tiga tingkat saat ini? Seseorang yang diselimuti cahaya putih melihat ke titik putih pada tablet susunan hitam dan bertanya dengan tenang. Melapor ke formasi Lord Guardian, total 109.136 orang meninggal, dan 109.951 orang lahir. Suara lain berkata dengan hormat. Jumlah kelahiran 915 lebih banyak dari jumlah kematian. Apakah ini berarti kita tidak akan bisa mengumpulkan kekuatan jiwa hari ini? Arai Guardian terdengar tidak senang. Titik-titik hijau pada Monumen Dewa Putih melambangkan setiap orang yang hidup di benua tiga tingkat. Hilangnya dan kemunculan kembali titik-titik hijau mewakili kematian dan kelahiran populasi benua tiga tingkat. Ketika seseorang meninggal, kekuatan jiwa akan dihasilkan. Namun, kekuatan jiwa ini akan melekat pada bayi yang baru lahir. Hanya kelebihan kekuatan jiwa yang secara bertahap akan kembali ke Monumen Dewa Hitam di Istana Tiga Tingkat melalui susunan di berbagai tempat di benua tiga tingkat. Titik putih pada Monumen Dewa Hitam adalah kekuatan jiwa. Inilah sumber kekuatan yang mempertahankan istana tiga tingkat. Namun, kekuatan jiwa tidak meningkat hari ini. Faktanya, kekuatan jiwa pada tablet susunan hitam tidak meningkat dalam waktu yang lama. Seharusnya, tunggu sebentar. Setelah satu orang meninggal, semua kekuatan jiwanya lenyap. Ini tidak seharusnya terjadi. Setiap orang akan menghasilkan kekuatan jiwa setelah kematian. Mengapa hanya ada satu orang yang hilang? Kekuatan jiwa seseorang hilang. Arai Guardian bergumam pada dirinya sendiri. Ini adalah pertama kalinya dia menemukan hal seperti itu. Namun, dia tidak melanjutkan bertanya karena merasa satu orang itu tidak berarti. 423. Jadi kamu selama ini menyembunyikan kekuatanmu. Aku telah meremehkanmu. Ekspresi terkejut terlihat di wajah pemuda itu. Namun, ketika Muyu menyerang, dia telah menemukan bahwa tingkat budidaya Muyu hanya pada tahap keluar tubuh. Dia tidak pernah menganggap serius penggarap panggung keluar tubuh. Bahkan jika aku tidak membunuhnya, kamu akan membunuhnya, kan? Muyu berkata dengan dingin. Orang-orang dari Sekte Jimat sengaja menggunakan Hetian Kiang untuk membunuh Muyu. Mereka ingin menciptakan ilusi bahwa Muyu telah meninggal secara tidak sengaja sehingga orang-orang dari Sekte Arai tidak dapat melacaknya kembali ke Sekte Jimat. Kalau begitu, Hetian Kiang pasti akan terbunuh setelah menggunakannya. Dulu, dia selalu merasa tidak nyaman saat membunuh seseorang. Hilangnya nyawa membuatnya sangat tidak nyaman. Namun, kematian Hetian Kiang tidak mempengaruhi dirinya sama sekali. Bahkan, dia merasakan sedikit kegembiraan. Sepertinya ada rasa senang yang tak terlukiskan di hatinya. Ini adalah pertama kalinya Mulyu membunuh seseorang setelah Muyu terkontaminasi oleh aura kematian rumput Neterward. Dia menyadari ada sesuatu yang berubah pada tubuhnya. Saya harus berterima kasih karena Anda telah membunuhnya untuk saya. Saya tidak harus melakukannya sendiri. Pemuda dari Sekte Jimat memandang mayat Hetian Kiang dengan jijik. Hetian Kiang hanyalah alat yang dia gunakan untuk membunuh Muyu. Dia ingin menggunakan Hetian Kiang untuk membunuh Muyu sehingga Sekte Jimat dapat menghindari konflik dengan Sekte Arai terlebih dahulu. Jelas sekali, informasi yang diberikan oleh Luo Fei Long dan Ji Wen Kai salah. Budidaya Muyu tidak berada di tahap jindan. Namun, ini bukan apa-apa bagi pemuda bangga dari Sekte Jimat. Kultivasinya berada di tahap keluar tubuh surga ke-9 dan dia berada di papan peringkat abadi tertinggi. Kenapa dia takut pada anak yang tidak dikenal? Ingat, namaku Mo Ziming, dewa tertinggi ke-71. Aku tidak ingin kamu mati tanpa mengetahui alasannya. Mo Ziming dari Sekte Jimat tersenyum kejam. Saya tidak ingin tahu nama orang yang meninggal. Muyu dipenuhi dengan niat membunuh. Kebencian melonjak di hatinya. Dia tidak tahu apakah itu untuk kumu atau untuk surga. Namun, Sekte Jimat dan gerbang bintang bersekongkol dan ingin membunuhnya demi tujuan mereka sendiri. Menurut Muyu, mereka adalah serigala dari suku yang sama. Dia tidak keberatan membunuh satu orang lagi. Penghinaan. Kaki Mo Ziming menginjak tanah, dan lapisan retakan menyebar dengan dia sebagai pusatnya. Delapan kertas jimat ungu muncul di sekelilingnya. Kertas jimat ungu disusun dalam bentuk delapan trigram, dan kekuatan spiritual ungu menghubungkannya. Kekuatan spiritual yang kejam berkumpul menuju delapan kertas jimat, dan kekuatan menakutkan menjadi semakin kuat. Tanpa berkata apa-apa lagi, Muyu melonjak ke langit dan keluar dari kuil daois bintang selatan. Jika mereka melawan Mo Ziming di sini, dengan kekuatan destruktif dari seorang kultifator keluar tubuh, seluruh kuil daois bintang selatan akan hancur, dan bahkan bintang selatan daois tidak akan mampu bertahan. Dia menundukkan kepalanya dan mengamati kuil daois bintang selatan. Pada saat itu, masih banyak murid Sekte Sungai Awan yang menunggu di luar. Mereka tidak tahu bahwa master Sekte mereka telah binasa. Sisanya, bunuh orang tua ini. Tujuan utama Mo Ziming adalah membungkam semua orang. Oleh karena itu, dia tidak akan membiarkan siapapun di kuil daois bintang selatan untuk hidup. Pada saat itu, dia menggunakan jimat jiwa dewa untuk mengendalikan banyak orang di kuil daois bintang selatan. Dia sebenarnya ingin memerintahkan orang-orang ini untuk membunuh master Sekte mereka. Sasarannya adalah Muyu. Khawatir Muyu akan melarikan diri, dia berhenti dan mengejar Muyu. Ketika dia berhenti, Muyu sudah menunggunya di langit di atas hutan. Fraksi arai versus fraksi jimat, kan? Mata Muyu terfokus. Empat basis susunan bawaan muncul, dan aura yang tidak lebih lemah dari milik Mo Ziming dilepaskan. Pola susunan yang samar-samar terlihat di sekitarnya langsung menyelimuti Mo Ziming. Fraksi araimu tidak akan pernah bisa mengalahkan fraksi jimat kami. Mo Ziming tersenyum jahat. Delapan jimat ungu menyala. Ujung jarinya bergerak sedikit, dan energi spiritual ungu keluar dari jimatnya. Secara bertahap berkumpul di depan dadanya dan membentuk delapan trigram ungu. Tangan ungu besar terulur dari delapan trigram dan menghantam Muyu. Aura agung mengalir menuju Muyu. Telapak tangan ini telah mengunci aura Muyu. Seolah-olah gunung tai menekannya. Samar-samar itu mencapai kekuatan surga pertama dari tahap pemutusan roh. Muyu sedikit terkejut. Seorang master jimat dapat mengeluarkan kekuatan mengerikan seperti itu dengan bantuan jimat. Namun, Muyu tidak panik. Keempat basis susunan saling bersentuhan, dan ujung jarinya dengan cepat menarik energi spiritual. Jaring laba-laba yang lengket tampak muncul di udara, menyebabkan tangan ungu itu melambat. Namun, jaring laba-laba dengan cepat rusak dan terus bergerak menuju Muyu. Namun, karena jaring laba-laba, Muyu telah mengulur cukup waktu. Dia menghilang dari tempatnya dan lolos dari jangkauan tangan raksasa itu. Tangan raksasa itu jatuh ke dalam hutan di bawah. Semua pohon hancur, dan lubang berbentuk tangan muncul di tanah. Purple Spirit Palem, teknik jimat bawaan dari fraksi talismen, dikenal karena serangannya yang kuat. Mo Ziming ini hampir memiliki mentalitas membunuh dengan satu pukulan, tapi sayangnya, Muyu menghindarinya. Teknik arai dari fraksi arai tidaklah lemah. Inescapable net tidak hanya bisa digunakan untuk menangkap lawan, tapi juga untuk menahan serangan yang dahsyat. Burung walet hijau yang tak terhitung jumlahnya berteriak dan menyapu ke arah Mo Ziming dari arah yang berbeda. Green Swallow Seize Sound, sebuah teknik yang baru saja dipelajari Muyu. Burung walet hijau ini hanya meninggalkan hantu. Tidak mungkin untuk melihat bayangan spesifiknya sama sekali. Namun, setiap Green Swallow seperti pesawat ulang alik, seolah-olah bisa menembus manusia. Muyu belum pernah benar-benar menggunakan suara perebutan burung walet hijau di depan Tuan Lu. Pada saat ini, semua energi spiritual dilepaskan tanpa syarat. Jumlah suara perebutan burung walet hijau mencapai ratusan, dan mereka saling terkait erat di udara. Jari telunjuk kiri Mo Ziming terhubung ke belakang, dan telapak roh ungu muncul lagi. Kali ini, ia tidak mengenai, namun bertahan. Burung walet hijau yang tak terhitung jumlahnya menerkam telapak tangan raksasa itu satu demi satu dan mati satu demi satu. Burung walet hijau ini tidak memiliki kekuatan yang kuat. Peran mereka hanya menghalangi pendengaran musuh. Sayangnya, Mo Ziming memiliki pemahaman yang mendalam tentang teknik arai dari fraksi arai. Suara perebutan burung walet hijau ini tidak bisa berbuat apa-apa padanya. Jari Muyu bergerak sedikit, dan burung walet hijau lainnya berhenti menukik ke bawah. Sebaliknya, mereka berputar-putar, menunggu kesempatan untuk bergerak. Namun, langit tiba-tiba bersinar dengan percikan listrik berwarna biru. Sambaran petir muncul dari udara tipis, dan ular guntur biru yang tak terhitung jumlahnya keluar dari petir. Bayangan cepat ular guntur. Ular petir benar-benar menjelaskan apa yang dimaksud dengan secepat kilat. Tubuh mereka sangat cepat hingga tingkat yang tak terbayangkan. Kecepatan mereka cepat, dan kekuatan mereka bahkan lebih kuat. Mereka tidak seperti Green Swallows yang tidak memiliki kekuatan serangan. Sebaliknya, mereka memiliki kekuatan merobek yang kuat, seolah-olah mereka dapat membuat lubang yang tak terhitung jumlahnya di langit. Ular guntur meledak di Purple Spirit Palm. Purple Spirit Palm meledak, dan percikan listrik yang tak terhitung jumlahnya menyebar. Mo Ziming terkejut. Dia bisa dengan jelas merasakan retakan muncul di Purple Spirit Palm. Namun, semakin banyak ular petir yang tampak terbang keluar dari petir di langit tanpa henti. Jika ini terus berlanjut, palm roh umum miliknya cepat atau lambat akan hancur. Mo Ziming samar-samar mendengar gurunya, Zhou Jinglin, menyebutkan bayangan cepat ular guntur ini. Itu adalah teknik aray ofensif yang paling dibanggakan oleh guru Lu. Bahkan Zhou Jinglin tidak berani menghadapinya secara langsung. Dia tidak menyangka anak ini telah mempelajari teknik aray yang begitu menakutkan. Mo Ziming tahu bahwa dia telah meremehkan Mu Yu. Namun, sebagai murid siantian dari fraksi jimat, kemampuannya beradaptasi terhadap perubahan sangatlah kuat. Dia melambaikan tangannya, dan kertas jimat hitam melayang keluar. Kertas jimat itu membawa aura yang berat dan kokoh. Kemudian, kertas jimat itu berkedip-kedip dengan tanda misterius, dan tombak tuan hitam keluar dari kertas jimat itu. Tombak ini disebut, emas hitam langya, dan terbuat dari emas hitam yang berharga. Nilainya tidak dapat diukur. Itu adalah harta karun yang diberikan kepadanya oleh tuannya. Biasanya, itu disegel dalam jimat hitam untuk memulihkan diri. Setelah digunakan, bahkan dia tidak dapat sepenuhnya mengontrol kekuatannya. Harta berharga dapat digunakan sebagai dasar dari sebuah arai. Itu bisa menyerap energi spiritual langit dan bumi. Itu lebih efektif daripada basis arai. Bagaimanapun juga, energi spiritual yang terkandung dalam basis arai akan habis. Ketika energi spiritual habis, basis susunan akan kehilangan efeknya. Namun, harta berharga tidak memiliki batasan seperti itu. Setelah langya emas hitam keluar, kekuatan surgawi yang cemerlang ditampilkan. Dengan tusukan tombak, angin dan awan di langit dan bumi mulai berubah warna. Petir yang dipanggil oleh Muyu sebenarnya tertarik oleh tombak berat ini. Petir menutupi seluruh tubuh langya emas hitam. Mo Ziming sekali lagi berubah menjadi roh ungu dan memegang langya emas hitam. Dengan gelombang palem roh ungu, langya emas hitam mengarahkan petir ke daratan luas. Petir itu tenggelam ke dalam tanah dan menyambar pepohonan di bawahnya. Pohon-pohon yang tak terhitung jumlahnya dibakar dan dibakar, dan dibakar. Petir padam, dan ular petir yang memenuhi langit menghilang. Tombak yang sangat kuat, Muyu menyadari bahwa bayangan cepat ular guntur miliknya dihancurkan oleh langya emas hitam. Dia segera mengerti bahwa langya emas hitam adalah harta langka. Kalau tidak, tombak biasa tidak akan mampu menahan baptisan petir. Langya emas hitamku bahkan lebih kuat. Mo Ziming mencibir dan mengayunkan telapak roh ungu-nya lagi. Langya emas hitam menembus udara dengan aura arogan yang tak tertahankan dan menembus ke arah Muyu. Muyu menggerakkan tangannya dan mengarahkan energi spiritual dengan ujung jarinya. Keempat pangkalan susunan segera berubah menjadi perisai besar untuk melindunginya. Namun, pada saat ini, perubahan mendadak terjadi. Suara sedikit mendesis datang dari salah satu basis aray. Setelah itu, dia menyadari bahwa retakan telah muncul di salah satu basis susunan bawaannya. Tidak baik, seru Muyu. Energi spiritual dari salah satu basis susunan bawaan tampaknya telah habis. Aura perisai yang diubah Muyu langsung melemah sebesar 30%. Pada saat ini, langya emas hitam telah menembus ke arahnya. Ledakan. Perisai yang diubah oleh Muyu dihancurkan oleh langya emas hitam. Itu meledak menjadi potongan-potongan energi spiritual dan tersebar di mana-mana. Meskipun Muyu mencoba yang terbaik untuk menghindarinya, gempa susulan masih tersebar di dadanya. Getaran yang sangat besar membuat dadanya terasa sesak. Sedikit tampan. Apa kamu baik-baik saja? Muyu mundur dan berteriak kolan. Si tampan kecil ada di pelukannya. Gempa susulan dari langya emas hitam telah melanda tubuh si tampan kecil. Jika si tampan kecil tidak memblokirnya, pasti ada lubang besar di dadanya. Sial! Sakit! Siapa yang menusuk bunga krisanku? Si tampan kecil mengumpat sambil menyentuh pantatnya. Dia menjulurkan kepalanya dan melihat langya emas hitam. Dia langsung marah. Aku sangat marah. Hancurkan pengaduk ini untukku. Muyu menghela nafas lega. Kulit tebal Little Handsome sekali lagi ditampilkan. Orang ini bersandar di pelukan Muyu dan tidur setiap hari. Pada saat genting, dia bahkan bisa menggunakannya sebagai baju pelindung. Itu sangat sulit baginya. Namun, ada masalah yang serius. Dia baru saja menyempurnakan empat basis susunan bawaan ini dalam beberapa hari terakhir. Dia tidak menyangka salah satu basis arai bawaan akan mendapat masalah. Lalu, apa yang harus dia lakukan di pertarungan selanjutnya? Alasan mengapa basis susunan bawaan disebut basis susunan bawaan adalah karena energi spiritual yang terkandung dalam tubuh mereka sangat murni dan cukup sombong. Bisa dikatakan tidak ada habisnya. Namun, basis susunan bawaan Muyu tampaknya adalah barang bekas. Kemungkinan besar Tuan Lu pernah menggunakannya sebelumnya. Basis susunan bawaan ini memang digunakan oleh Guru Lu. Tidak lagi cukup baginya untuk menggunakan serangan lain di tahap kombinasi. Jadi dia memberikannya kepada Muyu. Tuan Lu berpikir bahwa Muyu hanya memiliki budidaya periode jindan. Teknik susunan yang digunakan selama periode jindan tidaklah signifikan. Bahkan jika energi spiritual dari basis susunan bawaan ini akan habis, tidak akan menjadi masalah bagi seseorang di zaman jindan untuk menggunakannya ribuan kali. Namun, Tuan Lu tidak pernah menyangka bahwa kekuatan sejati Muyu berada pada tahap keluar tubuh. Teknik susunan yang digunakan selama tahap keluar tubuh ribuan kali lebih kuat daripada yang digunakan selama periode jindan. Basis susunan bawaan ini benar-benar habis setelah hanya menggunakannya dua kali. Ya Tuhan, Tuan Lu, Kamu menipuku. Muyu sangat marah. Pada saat itu, dia telah mengukir susunan itu ke dasar susunan bawaan di depan Tuan Lu. Tentu saja, dia tidak bisa menggunakan basis arai bawaan yang dia peroleh dari Deadwood Daddy. Dia berpikir bahwa basis arai bawaan yang diberikan oleh Master Lu tidak akan memiliki masalah. Siapa sangka itu adalah produk cacat? Setiap fondasi susunan perlu disempurnakan sebelum dapat digunakan. Ini adalah proses yang memakan waktu. Meskipun Muyu masih memiliki banyak fondasi susunan bawaan, dia hanya menyempurnakan empat fondasi susunan bawaan ini. Tidak mungkin dia bisa mengganti sisanya dalam waktu singkat. Meskipun Master Arai sangat kuat, kekurangan mereka segera terungkap. Setelah energi spiritual dari basis arai habis, mereka harus menghadapi badai serangan dari lawan mereka. Mo Ziming adalah murid bawaan dari sekte jimat. Kertas jimat bawaan di tangannya harus penuh energi spiritual. Tidak mungkin itu menjadi barang bekas seperti milik Muyu. Jika Muyu ingin menang hari ini, mustahil baginya untuk melakukannya dengan teknik arai. Namun, dia tidak bisa menggunakan teknik pedangnya secara terbuka karena sekali dia menggunakannya, dia akan dicurigai oleh Mo Ziming. Orang-orang dari sekte jimat tidak akan memiliki teknik pedang yang begitu mendalam. Jika dia tidak bisa membunuh Mo Ziming hari ini dan membiarkannya melarikan diri, kemungkinan besar identitasnya akan terungkap. Dengan hubungan antara sekte jimat dan gerbang bintang, dia bahkan mungkin ditemukan oleh Tian Buhou. 424 Apa yang salah? Apakah orang-orang dari fraksi Arai begitu miskin? Basis Arai tidak berguna setelah hanya dua kali penggunaan. Mo Ziming berkata dengan sinis. Dia tidak mengendalikan Golden Crow Langya untuk menyerang lagi karena terlalu kuat dan dia belum menyempurnakannya sepenuhnya. Kedua serangan itu juga menghabiskan banyak kis spiritual pangkalan jimat bawaannya. Teknik jimat yang digunakan oleh fraksi talismen dan fraksi Arai serupa. Fraksi Arai langsung mencari bahan berharga untuk membuat pangkalan jimat bawaan, sedangkan fraksi jimat mencari bahan berharga untuk membuat kertas jimat. Warna kertas jimat yang berbeda mewakili kualitas yang berbeda. Tentu saja, ada pangkalan jimat bawaan, pangkalan jimat menengah, dan pangkalan jimat yang diperoleh. Saat aku kembali, aku harus menyelesaikan masalah dengan Tuan Lu. Muyu sangat marah sehingga dia mengertakkan gigi. Dia menghitung sedikit. Baru saja, dia telah menggunakan banyak kis spiritual untuk menciptakan seratus burung walet hijau. Kini, dia menyesalinya. Kis spiritual di tubuhnya berbeda dari yang lain. Muyu, seorang murid alam bawaan yang belum pernah dia temui, hanya bisa memanggil 20 burung walet hijau karena dia tidak memiliki kis spiritual yang bermutasi seperti Muyu. Muyu bisa memanggil seratus burung walet hijau dengan mudah, tapi itu juga berarti pangkalan jimat bawaan akan menghabiskan banyak uang. Fraksi Arai menguji kemauan muridnya. Hal yang paling kuat tentang murid real alam bawaan adalah mereka dapat membentuk apapun. Kamu tidak tahu apa-apa, Muyu tersipu ketika mengatakan ini. Bagaimana dia bisa membentuk apapun? Bahkan dia tidak percaya, siapa yang mau menggunakan benda lain jika sudah ada pangkalan jimat bawaan. Mo Ziming adalah murid alam bawaan dari fraksi jimat. Dia jelas tidak kekurangan pangkalan talismen bawaan. Namun, Muyu sekarang sangat miskin. Arai Master adalah profesi yang hilang. Jika seseorang ingin menjadi kuat, dia harus memiliki persediaan basis arai yang berkelanjutan untuk mempertahankan kekuatannya. Basis arai ini sangat mahal. Satu pangkalan jimat bawaan berharga setidaknya seratus ribu batu spiritual. Pada saat itu, ketika Muyu menyamar sebagai seorang kultifator periode jindan, guru lu berpikir bahwa basis formasi bawaan yang dia gunakan sudah cukup untuk dilatih oleh murid periode jindan, jadi dia tidak terlalu banyak berpikir dan dengan murah hati memberi Muyu lebih banyak. Dari seratus basis formasi bawaan, Muyu meneteskan air mata, berpikir bahwa tuan lu benar-benar senior yang baik. Sekarang dia membicarakan hal ini, dia menangis. Mo Ziming berhenti sejenak, lalu mencibir dan berkata, apapun dapat digunakan sebagai sebuah arai, bahkan banyak master simbol siantian dan master arai tidak akan berani mengatakan bahwa mereka dapat dengan mudah melakukannya. Aku ingin melihat bagaimana ahanya murid Chulmination Heaven sepertimu yang bisa melakukannya. Saat dia berbicara, Golden Crow Langya di tangannya sekali lagi bersinar dengan sinar hitam. Kemudian, cahaya tombak tirani melesat ke arah Muyu. Kekuatannya masih belum berkurang, dan aura pembunuh yang dingin menyelimuti tubuh Muyu. Dalam sekejap mata, aura kekerasan telah menyerang. Muyu mengetuk ringan dengan falling dust steps. Saat kekuatan spiritual hitam di tubuhnya melonjak, aura kematian yang tak ada habisnya menyebar. Dalam sekejap mata, dia lolos dari aura pembunuh Golden Crow Langya. Namun, pada saat ini, arai pengumpulan roh terbanting lagi. Jari-jari Muyu terjalin, dan tiga basis formasi bawaan meledak dengan cahaya yang kuat, membentuk formasi segi delapan. Sebuah pedang muncul dari formasi. Dia harus melakukan ini untuk membuat Mo Ziming berpikir bahwa dia menggunakan pedang yang dipanggil dengan teknik susunan. Lagi pula, dia baru saja menggunakan pedang ini untuk membunuh Hetian Kiang, yang berada di lapisan surgawi ke-9 dari tahap jiwa yang baru lahir. Dia tidak akan membiarkan Mo Ziming mengasosiasikannya dengan murid pedang bayangan Chen Feng. Saya akan membiarkan Anda melihat apa artinya menjadi arai yang dapat digunakan sebagai arai. Sejak Muyu belajar tentang susunan pedang, dia diam-diam mempelajari pedang klon bayangannya dan cara menggunakan susunan pedang untuk memaksimalkan panduan pedang sembilan surga. Informasi yang dia baca tentang fraksi formasi menunjukkan bahwa susunan pedang memerlukan banyak pedang terbang yang secara otomatis dapat menyerap kekuatan spiritual sebagai basis susunannya. Untuk ini, satu pedang klon bayangan sudah cukup. Namun, faktor-faktor yang perlu dipertimbangkan dalam susunan pedang terlalu rumit. Muyu belum sepenuhnya mengintegrasikan sembilan panduan pedang langit ke dalam susunan pedang. Namun, anak panah itu harus ditembakkan. Karena dia menggunakan teknik susunan untuk menangani teknik jimat, dia harus membiarkan pedangnya memiliki karakteristik teknik susunan. Pedang klon bayangan terbelah menjadi enam, dan pedang ki yang mengerikan langsung menekan aura gagak emas langya. Enam pedang terbang terjalin di udara dan berdiri dalam posisi misterius. Kemudian, pedang ki dari masing-masing pedang klon bayangan terhubung satu sama lain. Pedang ki yang agung langsung berubah menjadi pedang raksasa yang lebih besar dan menebas ke arah gagak emas langya. Ketika Golden Crow Langya dan Sado Klone Swat bertabrakan satu sama lain, suara gemuruh yang mengguncang bumi segera terdengar. Gelombang udara tak kasat mata menyebar dengan dua harta ajaib sebagai pusatnya, menghancurkan semua pepohonan di sekitarnya. Susunan pedang yang sangat kuat. Ekspresi Mo Ziming sedikit berubah. Jelas, dia tidak menyangka bahwa Muyu, seorang murid puncak dari fraksi formasi, akan memiliki kekuatan yang begitu mengerikan. Saat pedang raksasa ini bertabrakan dengan Golden Crow Langya miliknya, dia merasakan gelombang tekanan. Golden Crow Langya adalah harta sihir yang cukup kuat. Pada saat ini, dia hampir tidak bisa melepaskan 30% kekuatan harta ajaib ini. Dengan tingkat kultifasinya, mustahil baginya untuk melepaskan kekuatan penuh Golden Crow Langya. Awalnya, dia berpikir bahwa 30% kekuatannya saja sudah cukup untuk membuatnya tak terkalahkan di tahap keluar tubuh. Namun, dia tidak pernah menyangka bahwa pedang terbang Muyu tidak kalah dengan gagak emas langya sama sekali. Faktanya, itu bahkan lebih kuat. Ledakan. Pedang klon bayangan sekali lagi berbenturan dengan gagak emas langya. Dalam sekejap mata, mereka telah bertukar lebih dari 10 pukulan. Bahkan jika Muyu tidak bisa menggunakan 9 panduan pedang langit, gerakan pedangnya masih sangat rumit. Dia mampu menemukan kelemahan Golden Crow Langya dan menetralisir serangannya. Namun, di bawah kendali Mo Ziming, setiap gerakan Golden Crow Langya sama beratnya dengan gunung tai. Dampaknya menyebabkan telapak tangan Muyu terasa mati rasa. Ding! Ujung pedang dan ujung tombak saling berbenturan. Rune yang menakutkan muncul dan tersapu lagi. Pedang Ki saling bersilangan dan melawan Rune. Keduanya dikirim terbang. Muyu hanya berani melepaskan pedang klon bayangan sejauh ini. Dia tidak bisa menggunakan 9 panduan pedang langit. Begitu dia menggunakan 9 panduan pedang langit, dia akan berada di luar jangkauan arai. Sekarang, karena Muyu terlalu flamboyan, banyak orang di tiga benua tahu betapa kuatnya 9 panduan pedang langit. Jika dia menggunakannya di sini, itu mungkin menimbulkan kecurigaan orang lain. Dia harus menggunakan arai untuk mengendalikan 6 pedang klon bayangan. Garis-garis kekuatan roh mengalir di antara pedang klon bayangan dan menyapu ke arah Mo Ziming dari berbagai arah. Roh ungu Mo Ziming memegangi gagak emas langya dan dengan cepat berbenturan dengan semua pedang klon bayangan. Di udara, bayangan pedang dan bayangan tombak berbenturan dan menciptakan percikan api. Tanahnya sudah dipenuhi ribuan jurang dan jurang. Kekuatan roh dan Rune yang kejam ada di mana-mana. Namun, setiap kali Muyu menggunakan arai untuk menyamarkan gerakan pedangnya, dia selalu merasakan keakraban yang aneh. Gerakan pedangnya tampak seperti ikan di air di dalam barisan. Bahkan lebih gratis dan mudah. Mungkinkah panduan 9 surga pedang juga merupakan susunan pedang? Feng Hao Chen tidak memberitahu Muyu apakah panduan 9 surga pedang ada hubungannya dengan susunan itu. Namun, ketika Muyu menggunakan arai untuk menyelimuti pedang klon bayangan, momentum pedang yang bebas dan mudah semacam itu sangatlah aneh. Mungkinkah panduan 9 surga pedang itu sendiri adalah susunan pedang? Muyu tidak terus memikirkannya. Dia sudah sangat sedih dalam pertempuran ini. Dia harus menghabisi lawan di depannya terlebih dahulu. Mo Ziming bahkan lebih sedih lagi. Sebagai murid siantian dari sekte jimat dan anggota daftar abadi tertinggi, dia sangat bangga dengan keterampilan jimatnya. Namun, dia tidak menyangka akan bertemu paku besi hari ini. Bahkan gagak emas langya yang dibanggakannya tidak mampu menjatuhkan lawannya. Hal ini membuatnya merasa sangat terhina. Dia berteriak keras. Tiba-tiba, jimat merah keluar dari tubuhnya. Jimat itu langsung hancur dan riak yang merobek ruang menyelimuti Mo Ziming. Tubuh Mo Ziming menghilang di tempat dan muncul kembali di belakang Muyu. Mati. Mo Ziming berteriak dengan kejam. Ini adalah jimat teleportasi berharga yang hanya bisa disempurnakan oleh master jimat di tahap sintesis bentuk. Itu memungkinkan master jimat untuk berteleportasi ke posisi manapun dalam jarak tertentu dan membunuh lawan secara tiba-tiba. Jimat teleportasi awalnya digunakan untuk menyelamatkan nyawa seseorang. Namun, Mo Ziming tidak terlalu peduli sekarang. Dia ingin membunuh Muyu. Puff. Kecepatan jimat teleportasi jauh melebihi ekspektasi Muyu. Dia hanya mendengar suara siulan di belakangnya. Tubuhnya dengan cepat miring ke samping, namun bahunya masih tertusuk tombak gagak emas Langya. Luka dalam muncul di tubuh Muyu. Muyu berbalik dan menusuk dengan pedangnya. Pedang ki yang tajam dikirim kembali. Mo Ziming telah meraih Golden Crow Langya dan ingin memblokir serangan itu. Namun, keterampilan pertarungan jarak dekatnya tidak secepat milik Muyu. Kepalanya hampir terpotong oleh pedang Muyu. Jika dia tidak menghancurkan jimat teleportasi lain tepat waktu dan membuat jarak di antara mereka, nyawanya akan dalam bahaya. Master Talisman sama dengan Master Array. Teknik Array dan teknik jimat mereka sangat kuat dalam pertempuran biasa. Mereka mengandalkan teknik Array dan teknik talisman yang kuat untuk bertarung dengan orang lain. Namun, mereka dirugikan dalam pertarungan jarak dekat. Meskipun jimat teleportasi memungkinkan seseorang untuk berteleportasi ke belakang lawan dan membunuhnya, pada saat yang sama, seseorang harus menghadapi bahaya serangan balik oleh lawan yang kuat dalam pertarungan jarak dekat. Oleh karena itu, jimat teleportasi lebih banyak digunakan untuk melarikan diri dan menghindar daripada untuk membunuh. Mari kita lihat berapa kali kamu bisa menggunakan jimat teleportasi. Muyu mendengus. Kekuatan spiritual putih di tubuhnya melonjak dan perlahan menyembuhkan luka yang disebabkan oleh gagak emas langya. Pada saat yang sama, seluruh tubuhnya bergegas menuju Moe Ziming lagi. Dia menemukan bahwa kecepatan Moe Ziming dalam menggunakan keterampilan jimat semakin lambat. Jelas sekali bahwa mengendalikan Golden Crow langya menghabiskan banyak kekuatan spiritualnya. Jimat teleportasi memiliki kemampuan untuk menembus kekosongan di tahap kombinasi, tetapi pada saat yang sama, itu juga berarti bahwa jimat itu tidak murah dan dapat dibeli di mana saja. Tuan Lu pernah memperkenalkan karakteristik susunan teleportasi kepadanya. Itu sama dengan jimat teleportasi. Arai teleportasi cocok untuk master arai di bawah tahap kombinasi karena secara paksa menyegel kemampuan tahap kombinasi dalam arai. Ini sendiri melebihi budidaya petani lainnya. Oleh karena itu, semakin rendah tingkat kultivasi orang yang menggunakan jimat teleportasi, semakin besar kemungkinan mereka menghadapi kemungkinan kekuatan spiritual mereka langsung habis. Moe Ziming hanya memiliki budidaya tahap keluar tubuh. Dia telah menggunakan jimat teleportasi dua kali berturut-turut, dan konsumsi kekuatan spiritual di tubuhnya telah mencapai tingkat yang mencengangkan. Tidak apa-apa jika dia menggunakan jimat teleportasi untuk membunuh lawannya, tapi masalahnya adalah dia hampir dibunuh oleh lawannya. Brengsek. Moe Ziming sudah menyesal menggunakan jimat teleportasi. Dia terlalu tidak sabar. Dia awalnya ingin menang dengan satu pukulan, tapi reaksi Muyu di luar dugaannya. Dia sebenarnya menghindari pukulan itu. Jika dia menggunakan jimat teleportasi lagi, dia pasti akan pingsan. Muyu memegang klon bayangan di tangannya dan bergegas ke depan. Sejak Moe Ziming tidak mampu menangani pedangnya dan menggunakan jimat teleportasi untuk melarikan diri, dia sudah memahami kelemahan Moe Ziming. Moe Ziming sama sekali tidak pandai dalam pertarungan jarak dekat. Selama Muyu mendekat, Moe Ziming hampir pasti akan kalah. Pedang klon bayangan sudah ada di tangannya, bercampur dengan pedangki yang tajam dan mengarah ke Moe Ziming. Namun, sudut mulut Moe Ziming tiba-tiba menunjukkan senyuman licik. Di saat yang sama, sesosok tubuh menghalangi di depan Moe Ziming. Itu adalah Mamingsun. Tubuh Mamingsun dikelilingi oleh delapan pangkalan arai surga tengah. Saat cahaya mengalir, naga api dengan api mengerikan bergegas menuju Muyu. Muyu terkejut. Dia menghentikan tubuhnya tiba-tiba. Dikelilingi oleh pedangki, dia menghindari gigitan naga api dan mundur. Apa? Anda tidak berani membunuhnya? Moe Ziming tertawa sinis. Mamingsun dikendalikan oleh jimat jiwa dewa dan diperintahkan olehnya seperti boneka. Pada saat yang sama, Moe Ziming meminum pil pemulihan roh dan kekuatan spiritual yang dikonsumsi di tubuhnya pulih dengan cepat. 425. Pikiran Mamingsun dikendalikan oleh jimat Moe Ziming. Jimat ini seperti pil budak, menekan kesadaran Mamingsun. Namun, selain tidak bisa melanggar perintah tuannya, pil budak memiliki kesadarannya sendiri. Orang yang berada di bawah kendali jimat itu hanyalah boneka yang tidak sadarkan diri. Apalagi ada batasan waktu, setelah energi spiritual jimat habis, efeknya akan hilang. Namun, jimat itu cukup untuk mengendalikan Mamingsun yang berada di tahap keluar tubuh. Mamingsun juga berada di tahap keluar tubuh, belum lagi Moe Ziming yang telah meminum pil revitalisasi roh. Pil revitalisasi roh adalah pil kelas 5 yang dapat dengan cepat mengisi kembali energi spiritual yang hilang dalam tubuh seorang kultifator. Pil jenis ini sangat berharga. Satu pil bernilai setidaknya 100 ribu batu spiritual atau lebih. Orang-orang biasa tidak mampu membelinya. Hanya murid panggung bawaan seperti Moe Ziming yang bisa mendapatkan beberapa. Tentu saja, Mu Yu memiliki lebih banyak pil revitalisasi roh daripada Moe Ziming. Namun, pil revitalisasi roh tidak berguna bagi Mu Yu saat ini. Dia masih memiliki energi spiritual yang cukup. Namun, berbeda dengan Moe Ziming. Moe Ziming telah menghabiskan seluruh energi spiritualnya setelah menggunakan jimat itu dua kali. Sekarang dia telah meminum pil revitalisasi roh, itu setara dengan berdiri dan melompat-lompat. Dua kultifator tahap keluar tubuh di masa jayanya bertarung melawan Mu Yu. Mu Yu berada pada posisi yang kurang menguntungkan. Apa itu jimat roh? Mengapa ia bisa mengendalikan Mamingsun yang berada di tahap keluar tubuh? Apakah ada hubungannya dengan pil budak? Mu Yu merenung. Dia belum pernah melakukan kontak dengan pil budak dan tidak mengetahui komposisi pil budak. Namun, karena pil budak dan jimat roh bisa mengendalikan orang, pasti ada beberapa kesamaan di antara keduanya. Sementara Mu Yu berpikir, naga api besar itu bergegas mendekat lagi. Ini adalah susunan teleportasi yang telah disempurnakan oleh Mamingsun. Itu disebut segel naga api. Bentuknya seperti naga api dan sangat mendominasi. Api yang tak terhitung jumlahnya menimpa Mu Yu seperti meteor. Mu Yu tidak berani menghadapinya secara langsung. Dia tidak menyukai api dan hanya bisa mengelak. Sial, kenapa jadi naga lagi? Aku benci banget benda bodoh ini. Sial suai bergumam. Tikus kecil, siapa yang kamu sebut bodoh? Dragon Finn bersenandung ringan sebelum melanjutkan, naga ini hanya memiliki penampilan yang dangkal dan tidak memiliki kekuatan naga sama sekali. Biarkan aku menakutinya. Aura naga muncul dari lengan Mu Yu dan menyelimuti naga api. Naga api di udara berhenti sejenak, tapi masih melaju menuju Mu Yu tanpa melambat. Ulat, apakah kamu bodoh? Benda itu tidak memiliki kehidupan, bagaimana bisa ia ditakuti. Sial suai mencibir. Oh, milik naga, milik naga, kata naga, kata, kata. Mu Yu tanpa daya mendengarkan mereka berdua bertengkar. Mereka tidak dapat membantunya sama sekali. Dia harus menyelesaikan semuanya sendiri. Sungguh menyebalkan. Dia terus menghindar, tapi palem roh ungu besar muncul di atas kepalanya. Telapak roh ungu dan gagak emas langya menekan dari arah yang berbeda, benar-benar menghalangi jalan mundur Mu Yu. Aku tahu cara menghadapi naga api ini. Selama aku mendapatkan ulat untuk menghilangkan jimat jiwa dewa dari tubuh Mamingsun, dia seharusnya bisa sadar kembali. Marsikal kecil akhirnya memberikan saran yang membangun. Oke, aku akan memanggil dewa naga. Tak perlu dikatakan lagi, Dragonfin lah yang melakukannya. Dragonfin juga merupakan seorang kultifator di luar tubuh. Jika dia bergabung dalam pertempuran, tekanan pada Mu Yu akan berkurang. Namun, Dragonfin tidak bisa muncul begitu saja. Dia setidaknya harus menyamar sebagai Mamingsun dan memanggilnya dengan formasi. Tujuh pangkalan susunan siantian bekas dengan cepat muncul di samping Mu Yu. Mu Yu belum menyempurnakan basis susunan siantian ini. Dia hanya berakting dan mengadakan pertunjukan. Cahaya tujuh warna menyala dan mengelilingi Mu Yu. Cahaya yang menyilaukan hampir membutakan matanya sendiri. Namun, dia masih dengan santai berkata, segala sesuatu bisa dibentuk. Dewa naga turun. Pola formasi melilit rota naga. Rota naga meraung, dan tubuhnya tumbuh pesat. Budi daya tahap keluar tubuh tiba-tiba meledak, menekan momentum yang diciptakan oleh Mo Ziming dan Mamingsun. Rotan naga berubah menjadi lampu hijau dan bergegas menuju Mamingsun. Mu Yu mengeluarkan Imperial Wind Pill Level 6 dan menelannya. Tubuhnya tiba-tiba menjadi sangat lincah. Imperial Wind Pill Level 6 memungkinkannya mengerahkan kecepatan tahap pemutusan roh. Bahkan jika itu tidak bisa dibandingkan dengan teleportasi tahap sintesis bentuk, itu lebih dari cukup untuk menghadapi Mo Ziming. Pill Angin Kekaisaran. Anda benar-benar punya pill seperti itu. Mo Ziming melihat sosok Mu Yu seperti hantu di depannya. Itu jauh melampaui kecepatan seorang kultifator yang keluar dari tubuh. Dia segera mengerti bahwa Mu Yu telah meminum Pil Angin Kekaisaran. Namun, Imperial Wind Pill adalah Pil Level 6. Itu mungkin tidak bisa dibeli tanpa sejuta batu roh. Bagaimana fraksi arai bisa menghabiskan begitu banyak uang untuk menyiapkan Pil semacam itu untuk anak ini? Niat membunuh Mo Ziming telah menembus langit. Semakin fraksi arai memandang tinggi Mu Yu, semakin dia ingin Mu Yu mati. Sial, hanya kamu yang diperbolehkan meminum Pil Pemulihan Roh, tapi aku tidak diperbolehkan menggunakan Pil Angin Kekaisaran. Saya adalah leluhur kecil dari Pil Kau Dronsek. Mu Yu mengutup dan bergegas ke belakang Mo Ziming dengan pedangnya. Namun, Mo Ziming telah menghancurkan jimat teleportasi untuk melarikan diri. Pada saat yang sama, telapak roh ungu melindunginya lagi. Dengan bantuan Pil Angin Kekaisaran, Mu Yu hampir menyusul Mo Ziming dalam sekejap mata. Pedangnya menebas telapak roh ungu, menyebabkan suara gemuruh yang kuat, yang membuat Mo Ziming merasakan getaran. Mo Ziming tidak menyangka bahwa Mu Yu memiliki begitu banyak kemampuan yang berantakan. Dia tertangkap basah. Dia melihat dari sudut matanya bahwa naga biru yang berkelap-kelip telah melewati naga api di langit dan mengebor ke dalam dada Mamingsun. Ketika Mo Ziming menghindar dengan panik, dia tidak punya waktu untuk memerintahkan Mamingsun untuk membela diri. Naga biru telah berhasil. Jimat jiwa ilahi di dada Mamingsun telah terkoyak. Dia telah kehilangan kendali atas Mamingsun dan segera memahami bahwa dia telah kehilangan keuntungannya. Aku akan membuatmu membayar untuk ini. Mo Ziming berkata dengan marah. Dia mengeluarkan jimat teleportasi lainnya. Ini adalah jimat teleportasi terakhirnya. Dengan kekuatan spiritualnya, dia hanya bisa menggunakan jimat teleportasi dua kali. Menambahkan kekuatan spiritual yang dipulihkan oleh pil pemulihan roh, dia hanya bisa menggunakannya empat kali. Dia tidak lagi memiliki pil pemulihan roh. Dia hanya bisa mengandalkan jimat teleportasi terakhirnya untuk melarikan diri. Mata Mu Yu bersinar dengan niat membunuh yang kuat. Orang seperti ini harus mati. Xiao Suai tiba-tiba memikirkan sesuatu dan dengan cepat berteriak, kamu tidak bisa mengalahkannya, dan kamu tidak bisa membunuhnya. Dia adalah dewa ekstrim ke-71. Anda adalah dewa ekstrim ke-80. Jika kamu mengalahkannya, kamu akan menggantikannya. Mu Yu juga memiliki tanda ekstrim imortal pada dirinya. Jika dia mengalahkan Mo Ziming, tanda keabadian ekstrim Mo Ziming akan melekat di tangannya. Bahkan Mu Yu tidak bisa memblokir plester kulit anjing itu. Peringkat di papan peringkat abadi ekstrim terus berubah. Prasasti abadi ekstrim mencatat peringkat semua orang. Bahkan jika Mu Yu mengubah penampilannya, ekstrim imortal Stella akan tetap menunjukkan peringkat aslinya. Pada saat itu, orang-orang dari sekte jimat akan mengetahui siapa yang membunuh Mo Ziming. Dia tidak takut pada orang-orang dari sekte jimat. Sebaliknya, dia khawatir identitasnya akan terungkap. Sebelum dia bisa melihat arah Heavenly Dao, arah Heavenly Dao akan mengeluarkannya. Mo Ziming telah menghancurkan jimat teleportasi dan melarikan diri. Sebenarnya, dia tidak dikalahkan oleh Mu Yu. Sebaliknya, dia mundur tanpa perlawanan. Oleh karena itu, peringkat mereka tidak berubah. Namun, Mu Yu juga memikirkan suatu masalah. Tanda ekstrim imortal juga merupakan sebuah arai. Arai ini akan memberinya banyak masalah. Bagaimana dia bisa menghilangkan susunan ini? Ma Ming Sun ditangkap oleh Dragon Fin. Setelah dia lolos dari kendali jimat jiwa ilahi, dia sudah jatuh pingsan. Mu Yu ingin menemukan jimat jiwa ilahi yang mengendalikan Ma Ming Sun. Namun, tanaman anggur naga memberitahunya bahwa jimat jiwa ilahi telah terbakar secara spontan ketika dirobek. Jimat jiwa ilahi mirip dengan pil budak. Saya ingin tahu cara kerjanya. Mu Yu bergumam pada dirinya sendiri untuk sementara waktu. Kemudian, dia membawa Ma Ming Sun kembali ke Kuil Dao Is Bintang Selatan. Kuil Dao Is Bintang Selatan pada dasarnya telah musnah. Surga ke-9 dari alam jiwa yang baru lahir sudah lebih dari cukup untuk menangani murid-muridnya sendiri. Bahkan murid-murid Sekte Yun He pun terjebak oleh Kuil Dao Is Bintang Selatan. Para murid Kuil Dao Is Bintang Selatan dikendalikan oleh jimat jiwa ilahi yang tak terhitung jumlahnya. Setelah Kuil Dao Is Bintang Selatan menghapus jimat jiwa ilahi, tidak ada jejak yang tertinggal. Teknik jimat dari Sekte Jimat memiliki tindakan perlindungannya sendiri. Terutama teknik jimat ganas seperti jimat jiwa ilahi, mereka tentu saja tidak ingin orang luar memata-matainya. Ketika Kuil Dao Is Bintang Selatan melihat Mu Yu kembali bersama Ma Ming Sun, dia sangat gembira. Dia bertanya ragu-ragu, Tuanku, Master jimat terhubung itu. Dia diusir oleh Ku. Mu Yu melihat sekeliling. Semua murid Kuil Dao Is Bintang Selatan tidak sadarkan diri di tanah. Ini adalah efek setelah dikendalikan oleh jimat jiwa ilahi. Namun, Mu Yu telah memastikan bahwa Ma Ming Sun akan bangun dalam beberapa jam. Terima kasih, Tuhanku. Saya tidak akan pernah melupakan kebaikan Anda. Kuil Dao Is Bintang Selatan berlutut di depan Mu Yu dan bersujud kepada Mu Yu. Tolong bangun, Kuil Dao Is. Mu Yu buru-buru membantunya berdiri. Dia melihat ke Kuil Tao yang hancur dan merasa kasihan karenanya. Lagi pula, karena dialah Kuil itu hancur seperti ini. Orang-orang dari sekte jimat telah mencoba membunuhnya dan sekte kecil ini hanya dapat terlibat. Jika bukan karena kekuatanmu hari ini, aku khawatir seluruh Kuil Dao Isku akan hancur. Kuil Dao Is Bintang Selatan menghela nafas. Awalnya, dia mengira Mu Yu masih di zaman jindan. Dia bahkan berbicara kepadanya dengan nada seorang penatua. Sekarang dia memikirkannya, dia merasa malu. Muridmu seharusnya baik-baik saja. Selama mereka masih hidup, fondasi sekte ini tidak akan hancur. Saya akan pergi dan menyiapkan formasi pelindung gunung di sekitar Kuil Dao Is. Saya akan mengaturnya agar dapat menahan serangan para penggarap tahap keluar tubuh. Dengan begitu, Anda tidak perlu khawatir hal serupa akan terjadi di kemudian hari. Bisakah Anda membantu saya merawat ketiga kakak senior saya? Mu Yu ingin melakukan sesuatu untuk Kuil Dao Is Bintang Selatan sebagai bentuk kompensasi. Menolak serangan tahap keluar tubuh. Benar-benar. Ketika Kuil Dao Is Bintang Selatan mendengar bahwa Mu Yu akan membentuk arai gunung pelindung yang dapat menahan serangan tahap keluar tubuh, dia langsung bersemangat. Namun, dia dengan cepat memikirkan dampak yang mengerikan dari arai gunung pelindung dan wajah lamanya menjadi sangat malu. Dia dengan cepat berkata, Kuil Dao Is telah rusak sedemikian rupa. Saya khawatir langkah selanjutnya adalah memperbaiki bangunan yang rusak. Saya benar-benar tidak memiliki batu roh. Tidak apa-apa. Karena kamu tidak ingin membunuhku sekarang, aku akan memberimu batu roh gratis kali ini, kata Mu Yu. Sebelum Mu Yu mengungkap budidayanya, Mo Ziming telah meminta Kuil Dao Is Bintang Selatan untuk membunuhnya. Namun, Kuil Dao Is Bintang Selatan ingin melindungi Mu Yu dan meninggalkan tempat ini. Mu Yu sangat terkesan dengan karakternya. Kuil Dao Is Bintang Selatan adalah orang yang jujur. Dia layak menerima bantuan Mu Yu. Benar-benar, Kuil Dao Is Bintang Selatan tertegun sejenak. Dia sangat senang telah mengambil keputusan penting ini. Jika dia memilih untuk membunuh Mu Yu untuk bertahan hidup, dia takut dia akan terbaring di tanah seperti Hetian Kiang. Kuil Dao Is Bintang Selatan sangat berterima kasih. Dia berlutut lagi dan berkata, Terima kasih, Tuhanku. Mu Yu membantunya berdiri dan kemudian berjalan ke tubuh Hetian Kiang. Orang tua ini tidak tahu betapa bodohnya hal yang telah dilakukannya. Dia berpikir bahwa dia akan mendapat manfaat dengan membantu Mo Ziming menghancurkan Kuil Dao Is Bintang Selatan. Dia tidak tahu bahwa dia hanyalah alat yang akan mati setelah digunakan. Kematian Hetian Kiang tidak perlu disesali karena membantu sang tiran. Dia berjongkok dan mematahkan formasi lengan langit dan bumi Hetian Kiang. Dia mengeluarkan semua barang miliknya. Harus dikatakan bahwa Hetian Kiang, sebagai pemimpin sebuah sekte, memiliki banyak kekayaan. Namun, sebagian besar batu roh ini tidak menarik perhatian Mu Yu. Dia akhirnya menemukan jimat roh yang dia cari ditumpukan batu roh. 426 Saya tidak menyangka Hetian Kiang menjadi begitu kaya. Bahkan dekan biara bintang selatan terkejut dengan banyaknya batu roh yang dimiliki Hetian Kiang. Setidaknya, Hetian Kiang jauh lebih kaya darinya. Dia bahkan melihat beberapa pil pengumpul Ki Yiyuan, yang sangat menggoda bagi para penggarap tahap jiwa baru lahir. Hetian Kiang telah meminum pil pengumpul Ki Yiyuan dan menghancurkan formasi penjaga gunung miliknya. Kemampuan untuk mencapai tahap keluar tubuh dalam 15 menit sudah cukup bagi para penggarap tahap jiwa baru lahir untuk melakukan banyak hal. Adapun efek samping dari pil tersebut, semua kultifator tahap jiwa baru lahir bersedia menerima efek samping sepele seperti muntah dan diare keesokan harinya. Namun, dekan biara bintang selatan tidak berniat mengambilnya untuk dirinya sendiri. Apa yang terjadi barusan membuatnya mengerti betapa pentingnya menjadi orang jujur. Meskipun hal-hal ini tampak menggoda, itu diperoleh oleh Mu Yu dan tidak ada hubungannya dengan dia. Namun, Mu Yu sudah puas menemukan jimat jiwa. Dia berencana untuk berurusan dengan formasi penjaga gunung. Dekan biara bintang selatan melihat bahwa Mu Yu telah berjalan ke mata formasi penjaga gunung dan mengabaikan tumpukan besar batu roh. Dia segera mengingatkannya, Tuanku, Anda lupa mengambil batu roh ini. Mu Yu melirik batu roh dengan santai. Ada sekitar 150 ribu batu roh. Dia berkata, Ini untukmu. Saya tidak membutuhkannya. Bukan karena dia murah hati atau apapun. Kuil tahu bintang selatan menjadi korban dalam kejadian ini. Seluruh candi hampir hancur. Mu Yu merasa kasihan di hatinya. Selain itu, Dekan biara bintang selatan memang orang yang jujur, jadi dia ingin menebusnya. Tuanku, kamu tidak bisa melakukan ini. Anda membantu saya mengalahkan musuh yang kuat dan bersedia membentuk formasi penjaga gunung yang dapat melawan para penggarap tahap keluar tubuh. Aku tidak akan pernah melupakan kebaikanmu. Bagaimana saya bisa menginginkan batu roh ini? Dekan biara bintang selatan menggelengkan kepalanya dan berkata, dia jelas menyadari apa yang harus dan tidak boleh dia ambil. Dia bukan orang bodoh. Sejak saat anggota sekte jimat ingin dia membunuh Mu Yu, dia samar-samar menebak bahwa bencana yang menimpa kuil daoisnya mungkin ada hubungannya dengan pemuda ini. Namun, Mu Yu sudah bersedia membantunya membentuk formasi pelindung yang dapat melawan para penggarap tahap keluar tubuh secara gratis. Nilai formasi pelindung ini lebih dari cukup untuk menutupi hilangnya kuil daois, jadi dia tidak berani meminta lebih. Baiklah, aku akan mengambil ini untuk kamu gunakan sebagai dasar dari susunan gunung pelindung. Mu Yu tersenyum. Dengan lambayan tangannya, semua batu roh tersapu. Mu Yu tidak banyak bicara. Dia tidak begitu kaya. Menyiapkan formasi pelindung yang dapat menahan serangan dari kultifator out of body stage memang membutuhkan banyak batu roh. Meskipun dia tidak kekurangan batu roh, bukan berarti dia bisa menyianyiakan batu roh sesuka hatinya. Secara alami, batu roh ini harus digunakan dalam formasi pelindung. Sebenarnya, untuk membangun formasi penghalang gunung yang mampu menahan para penggarap tahap Leaving Aperture, 150 ribu batu roh tingkat tinggi hanyalah setetes air di ember. Namun, Zhang Xuan sudah menemukan cara mengatur formasi. Tuan Lu telah memberinya begitu banyak pangkalan formasi bawaan bekas. Di mata Mu Yu, benda-benda ini sekarang menjadi tumpukan sampah. Setelah menghabiskan begitu banyak upaya untuk memperbaikinya, dia tidak dapat menggunakannya setelah menggunakannya dua kali. Benar-benar penipuan. Namun, meskipun itu barang bekas, itu masih merupakan pangkalan formasi bawaan. Mereka hanya digunakan untuk membentuk formasi, sehingga konsumsi batu roh relatif rendah. Mereka tidak terbiasa bertarung seperti Mu Yu. Konsumsi batu roh untuk bertarung dan menyiapkan formasi adalah dua konsep yang berbeda. Dia hanya perlu menggunakan delapan buah pangkalan formasi bawaan untuk menyiapkan arai gunung pelindung yang bisa menahan serangan para kultifator tahap keluar tubuh. Menggunakan basis formasi bawaan untuk membuat arai gunung pelindung biasanya hanya terlihat di sekte besar. Bagaimana sekte kecil seperti Kuildawis Bintang Selatan bisa memiliki uang untuk menggunakan pangkalan formasi bawaan? Jika tidak diserang oleh para penggarap tahap keluar tubuh, arai gunung pelindung dapat bertahan setidaknya selama lima tahun. Jika ia diserang oleh para penggarap tahap keluar tubuh, ia seharusnya mampu bertahan setidaknya selama satu hari. Suatu hari sudah cukup bagi mereka untuk melakukan banyak hal. Orang-orang yang dikendalikan oleh sol talismen belum bangun. Guru Kuildawis Bintang Selatan perlu menjaga murid-muridnya. Muyu mulai mempelajari jimat jiwa setelah menyiapkan arai gunung pelindung. Dia tidak khawatir orang-orang dari sekte jimat akan kembali ke Kuildawis Bintang Selatan dan membunuh mereka. Ini karena Moe Ziming tidak membunuh Muyu dan yang lainnya, yang berarti identitas mereka telah terungkap. Tidak bijaksana bagi mereka untuk kembali dan membunuh orang-orang dari Kuildawis Bintang Selatan. Fraksi arai dan sekte jimat saat ini berada dalam keadaan saling bermusuhan. Jika fraksi arai menyebarkan berita bahwa sekte jimat membunuh mereka, itu akan menjadi pukulan besar bagi reputasi sekte jimat. Mereka bisa menghindari kejadian hari ini karena konflik antara Kuildawis Bintang Selatan dan sekte Yunhe. Sekte talismen dan fraksi arai secara kebetulan terlibat dalam konflik ini. Kematian Hetian Kiang bukanlah masalah besar. Namun, kematian seluruh sekte berbeda. Oleh karena itu, mereka tidak dapat membunuh mereka. Banyak sekte yang mengetahui hubungan antara fraksi arai dan sekte jimat. Mereka tidak akan mengutuk mereka dan hanya akan membuat fraksi arai marah. Muyu mengamati jimat jiwa dengan hati-hati. Ini adalah pertama kalinya dia melakukan kontak dengan kertas jimat dari sekte jimat. Kertas jimat terbuat dari fondasi susunan yang berharga. Sepotong kertas jimat setara dengan landasan susunan. Namun, setiap kertas jimat diukir dengan pola jimat. Lebih mudah menggunakannya dalam pertempuran atau mengatur susunan kecil. Meski kertas jimat itu berukuran kecil, namun juga sangat gesit. Namun susunan fondasi yang sama pasti akan lebih efektif jika dibuat menjadi kertas jimat dan digunakan langsung. Proses pembuatan kertas jimat akan menyebabkan susunan fondasi kehilangan sebagian energi spiritualnya. Dapat dikatakan bahwa teknik susunan dan teknik jimat masing-masing memiliki kelebihannya masing-masing. Sulit untuk mengatakan mana yang lebih baik. Dia menyuntikkan energi spiritualnya ke dalam jimat jiwa. Ada susunan ruang angkasa yang terukir di jimat jiwa. Itu sangat mirip dengan formasi arai langit dan bumi yang paling dasar dari para penggarap diri. Arai luar angkasa tidak menolak energi spiritual Muyu. Segera, seluruh kertas jimat menyala. Kemudian, gelombang energi ditransmisikan ke dalam pikiran Muyu. Muyu perlahan-lahan menemukan karakteristik jimat jiwa. Jimat jiwa ini tidak dapat digunakan untuk mengendalikan orang lain di tangan Muyu karena tidak memiliki inti. Jimat jiwa dibagi menjadi jimat utama dan jimat tambahan. Mungkin ada banyak jimat tambahan, tetapi hanya satu jimat utama. Jika jimat tambahan ingin mengendalikan orang, budidaya energi spiritual pengguna harus jauh lebih tinggi daripada orang yang dikendalikan. Jimat tambahan dapat diaktifkan dengan energi spiritual dan menyentuh tubuh kultifator. Ketika kultifator diri disentuh oleh jimat tambahan, kecuali jika budidaya kultifator diri jauh lebih tinggi dari pemilik jimat utama, jimat utama akan mengambil alih tubuh. Ini sama dengan pil budak. Tak perlu dikatakan lagi, jimat utamanya ada pada Mo Siming. He Tian Qiang adalah satu-satunya orang yang membantunya memasang jimat tambahan pada murid kuil Tao Nansing. Namun, ketika Muyu memeriksa jimat tambahan, dia menemukan cabang hijau kecil di susunan ruang jimat tambahan. Apa ini? Muyu mengeluarkan cabang seukuran ibu jari. Ketika dia menyentuh dahan itu, dia tiba-tiba mengerti fungsi dahan itu. Kayu jiwa Muyu terkejut. Dia dapat mengendalikan tanaman dan memiliki banyak informasi tentang tanaman di benaknya. Namun, Soulwood berada di sudut yang terlupakan. Jika dia tidak menyentuh cabang kecil ini, dia bahkan tidak akan mengetahui keberadaan pohon jenis ini. Soulwood adalah tanaman yang sangat kuat. Ia tahu cara berburu. Begitu binatang iblis atau manusia secara tidak sengaja menyentuhnya, ia akan dengan cepat terbelah menjadi cabang-cabang kecil dan menembus meridian mangsanya. Itu akan membatasi tubuh mangsanya dan membuat mereka tidak bisa bergerak. Kemudian, secara bertahap ia akan menyerap mangsanya. Ia tidak mengeluarkan racun untuk melumpuhkan mangsanya. Sebaliknya, ia mengendalikan tubuh mangsanya. Ia bahkan bisa mengendalikan mangsanya untuk berjalan ke posisi yang sesuai dan menempelkan lebih banyak Soulwood padanya. Namun tanaman jenis ini sangat langka. Ia memiliki rasa perlindungan diri yang kuat. Sangat sulit bagi manusia untuk menemukannya. Atau lebih tepatnya, beberapa manusia menemukannya. Tapi karena mereka ceroboh dan melekat padanya, pada dasarnya mereka menjadi nutrisinya. Jimat jiwa jelas menggunakan kemampuan tanaman jenis ini untuk mengendalikan pembudidaya diri melalui teknik jimat. Teknik jimat ini sangat kuat. Mungkinkah kayu jiwa menjadi salah satu bahan untuk pil budak? Muyu memikirkan pil budak yang diciptakan tuannya untuk mengendalikan klan iblis Yumeng. Namun kemudian, dia menemukan bahwa pil budak tidak dapat mengendalikan Yumeng. Kemungkinan besar karena kayu jiwa dewa adalah objek atribut kayu dari lima elemen. Itu tidak efektif melawan Yumeng. Karena Soulwood memiliki kemampuan yang mengerikan, haruskah dia mempertimbangkan untuk menggunakannya secara rasional? Muyu memikirkan mata-mata yang dikirim oleh fraksi jimat ke fraksi arai. Kemungkinan besar mereka akan bekerja sama selama kompetisi susunan jimat untuk menghancurkan fraksi arai. Jika Muyu bisa menggunakan kayu jiwa untuk mengendalikan orang-orang ini, maka segalanya akan lebih mudah. Tapi di mana aku harus menemukan Soulwood? Muyu mencoba mie pertumbuhan potongan kecil Soulwood ini. Namun, vitalitasnya telah tersegel sepenuhnya. Efeknya akan hilang jika meninggalkan kertas jimat. Terlebih lagi, Muyu baru saja menyuntikkan energi spiritual ke dalam jimat jiwa. Jika tidak berhasil menempel pada penggarap mandiri, ia akan terbakar sendiri setelah beberapa saat. Bodoh! Apakah kamu lupa tentang pedang bodoh itu? Xiao Suai mengingatkannya. Muyu membenturkan kepalanya. Mulyu bisa berubah menjadi segala jenis tanaman. Selama Muyu bisa memberikan prototipenya, Mulyu bisa menirunya. Tentu saja, Soulwood tidak menjadi masalah. Dia mengeluarkan pedang klon bayangan. Dengan sedikit goyangan, Mulyu muncul dari sado kloneswot. Ambilkan aku kayu jiwa ilahi. Muyu memegang Mulyu. Aura Soulwood sudah muncul di benaknya. Sambil berpikir, banyak cabang yang saling bersilangan terbelah dari Mulyu dan bergoyang lembut di udara. Saat tangan Muyu mendekati cabang-cabang tipis ini, cabang-cabang itu tampak hidup. Mereka terbelah menjadi banyak cabang melengkung dan tumbuh mengelilingi jari-jari Muyu. Motherf Asteriskar, beraninya kamu menumpangkan tanganmu padaku. Muyu mengutuk. Cabang dan tunas baru saja masuk ke dalam kulit Muyu ketika menyentuh darah Muyu. Coba kulihat. Xiao Suai, aku akan bereksperimen padamu. Soulwood secara alami tidak efektif pada Muyu. Terlebih lagi, dialah yang mengendalikan dirinya sendiri. Tidak, kulitku sangat tebal. Bukan apa-apa. Anda sebaiknya mencari ulat. Xiao Suai berkata dengan bangga. Kulit tebal adalah hal yang paling dia banggakan. Bentuk asliku adalah tumbuhan. Bagaimana tumbuhan bisa mengendalikanku? Kata naga anggur dengan malas. Muyu menggelengkan kepalanya tanpa daya. Dia benar-benar tidak bisa mengandalkan kedua orang ini. Dia memikirkannya dan menetapkan targetnya pada tiga orang tak sadarkan diri di sebelahnya. Muyu mematahkan bagian dari Soulwood. Kemudian, Muyu meletakkannya di tubuh Mamingsun. Segera, cabang dan tunas kayu jiwa menyerbu tubuh Mamingsun. Muyu segera merasa seolah-olah dia telah mendapatkan boneka. Mamingsun tiba-tiba membuka matanya dan melihat sekeliling dengan bingung. Kamu tidak dapat melihatku. Muyu menyadari bahwa dia bisa mengendalikan kesadaran Mamingsun dan memberinya perintah aneh. Mamingsun berdiri dan menepuk kepalanya. Dia bahkan tidak berkedip ketika melihat Muyu. Dia tidak melihat Muyu sama sekali. Dia membuka pintu dan berjalan keluar. Ketika dia melihat kekacauan di Kuil Tau Bintang Selatan, ekspresinya berubah. Dia berteriak, Itu benar, orang-orang dari talismen Grandmaster. Sesuatu terjadi pada Fengmu. 427. Ketika Mamingsun dikendalikan oleh jimat jiwa ilahi Mo Ziming, dia seperti mayat berjalan. Dia bahkan tidak memiliki kesadaran dasarnya sendiri. Ini karena jimat jiwa ilahi tidak dapat sepenuhnya menampilkan karakteristik kayu jiwa ilahi seperti Muyu. Saat ini, Mamingsun seperti semut di wajan panas. Dia mencari Fengmu kemana-mana. Dia berjalan melewati Muyu beberapa kali, tapi dia tidak menemukannya. Tuan, kamu sudah bangun. Apa yang sedang anda cari? Dekan biara bintang selatan melihat Mamingsun berlarian dan tidak mengerti apa yang terjadi. Dia segera berjalan mendekat dan bertanya. Di mana Fengmu? Saya membawa murid dengan budidaya terendah. Kemana dia pergi? Mamingsun terlihat sangat cemas. Sebelum dia keluar, dia tahu apa arti Muyu bagi sekte tersebut. Jika sesuatu terjadi pada Muyu, mendiang master sekte itu pasti akan menghukumnya. Dia tidak akan bisa melepaskan diri dari kesalahannya. Itu sebabnya dia panik. Bukankah Tuan Fengmu ada di sana? Dekan biara bintang selatan bingung setelah dimarahi oleh Mamingsun. Dia dengan jelas melihat Muyu berdiri di samping dan memikirkan sesuatu. Apakah ada yang salah dengan matanya? Mengapa kita tidak mengajaknya berdansa? Xiao Suai juga menganggapnya menyenangkan dan tidak sabar untuk memberikan saran. Menarik, sebuah tarian aneh muncul di benak Muyu. Kemudian, Mamingsun benar-benar menari sesuai idenya. Dekan biara bintang selatan terkejut. Siapa yang mengira bahwa seorang master panggung keluar tubuh akan menari dengan canggung dan menari di hadapannya tanpa keanggunan apapun? Matanya hampir keluar dari rongganya. Hahaha, Xiao Suai berbaring di atas kepala Muyu dan tertawa. Muyu juga tertawa sampai kehabisan nafas. Dekan biara bintang selatan dengan cepat berjalan ke arah Muyu dan bertanya dengan cemas, Tuan Fengmu, mengapa muridmu menari? Menari menunjukkan kakinya lincah. Din, kamu sudah tua sekali. Kamu juga harus menari. Muyu berusaha keras menahan tawanya. Dia menepuk bahu dekan biara bintang selatan dan buru-buru meminta Mamingsun untuk kembali ke kamarnya. Ah, menari, ini, ini, kepala biara bintang selatan adalah orang yang serius, jadi dia kehilangan kata-kata setelah mendengar saran Muyu. Namun, Muyu telah meletakkan potongan kayu jiwa dewa lainnya di lengannya. Segera, Muyu memahami seluruh kesadaran biara bintang selatan. Lupakan apa yang baru saja terjadi, lalu lakukan urusanmu sendiri. Muyu menemukan bahwa kayu jiwa ilahi bahkan dapat mengendalikan ingatan orang-orang ini, yang sungguh menakjubkan. Mata dekan biara bintang selatan kehilangan fokus sesaat sebelum dia sadar kembali. Ketika dia melihat Muyu, dia buru-buru berkata dengan hormat, Salam, tuanku. Kemudian, dia tampak bingung mengapa dia ada di sini, tetapi dia segera teringat bahwa masih banyak hal yang harus dia lakukan, jadi dia pergi. Muyu telah mengambil kayu jiwa ilahi dari kepala biara-biara bintang selatan. Efek ajaib dari kayu jiwa ilahi benar-benar menantang surga. Tampaknya sangat mudah untuk merusak ingatan seseorang. Bahkan menghilangkan kendali seseorang tidak akan menjadi masalah. Namun, sepertinya dia hanya bisa menghapus ingatan dua jam pertama. Kenangan yang lebih lama tidak bisa dihapus sama sekali, itulah satu-satunya penyesalannya. Kemudian, dia berpikir sejenak dan menggunakan kayu jiwa ilahi untuk membangkitkan kesadaran bawah sadar semua orang di Kuil Daois. Kemudian, dia meninggalkan Kuil Daois bintang selatan bersama Ma Mingsun dan dua lainnya dan kembali ke fraksi Arai. Ma Mingsun terus bertanya pada Muyu bagaimana dia menghindari bencana ini. Muyu berkata bahwa dia mengandalkan labirin untuk berpura-pura dibunuh dan berhasil menipu Mo Ziming dari Sekte Jimat. Ma Mingsun sebenarnya mempercayainya dan bahkan memuji kecerdasan Muyu. Ada sebuah kota kecil 100 mil di utara Kuil Daois bintang selatan. Pada saat ini, sesosok tubuh dengan tergesa-gesa muncul di kota. Orang ini adalah Mo Ziming dari Sekte Jimat. Wajah Mo Ziming penuh kebencian. Awalnya ia adalah seorang dewa tertinggi dalam daftar dewa tertinggi, namun ia sebenarnya kalah dari siapapun dari fraksi Arai, yang membuatnya kehilangan muka. Dia berjalan ke halaman kecil. Zhou Jinglin sedang duduk di kursi di halaman, minum teh dan menunggunya. Apakah masalahnya sudah selesai? Zhou Jinglin bertanya tanpa mengangkat kepalanya. Wajah Mo Ziming muram. Dia adalah orang yang bangga. Dia awalnya berpikir bahwa misi untuk membunuh murid fraksi Arai dari periode Jin dan ini akan menjadi hal yang pasti, tetapi dia tidak pernah menyangka bahwa dia akan mengalami kecelakaan. Tidak, dia melarikan diri. Mo Ziming mengertakkan gigi dan berkata, dia adalah dewa tertinggi ke-71. Entah itu di sekte jimat atau di dunia budidaya, bakatnya luar biasa. Lebih buruk daripada kematian baginya untuk mengakui bahwa dia dikalahkan oleh siapapun. Lolos, seseorang dari zaman Jin dan bisa lepas dari tanganmu. Zhou Jinglin mengerutkan kening. Mo Ziming tidak mau mengatakan yang sebenarnya. Bagaimanapun, ini berkaitan dengan martabatnya. Dia merenung sejenak dan berkata, ada Master Arai Siantian di tahap pemutusan roh yang melindunginya. Saya bukan tandingan Master Arai Siantian di tahap pemutusan roh. Dia adalah seorang kultifator tahap keluar tubuh. Jika dia membuat seorang kultifator tahap pemutusan roh untuk membantu Feng Mu, maka dia bisa menutupi kegagalannya. Tak seorang pun akan bergosip jika seorang kultifator tahap keluar tubuh tidak dapat mengalahkan seorang kultifator tahap pemutusan roh, namun tidak pasti apakah seorang kultifator tahap keluar tubuh tidak dapat mengalahkan seorang kultifator tahap keluar tubuh. Demi reputasinya, Mo Ziming memilih berbohong. Zhou Jinglin membalik cangkir teh dan tehnya sedikit bergoyang. Seorang Master Arai Siantian tahap pemutusan roh tidak diragukan lagi itu adalah Lu Dei. Kalau dipikir-pikir, bagaimana fraksi Arai bisa membiarkan sesuatu terjadi pada Feng Mu? Lain kali dia pergi ke lapangan, saya pasti akan membunuhnya. Bahkan Master Arai Siantian tidak bisa melindunginya. Mo Ziming berkata dengan sengit. Kegagalan misi ini sama dengan memperingatkan musuh. Lu Dei pasti tidak akan membiarkannya pergi ke lapangan. Tapi jangan khawatir, kompetisi talismen Arai tahun ini adalah puncaknya. Bahkan jika dia menjadi murid Siantian, dia tidak akan bisa melakukan apapun. Kehancuran fraksi Arai tidak bisa dihindari. Cahaya kejam muncul di mata Zhou Jinglin. Seluruh tubuhnya diselimuti aura pembunuh. Senyuman sinisnya membuat orang gemetar ketakutan. Mo Ziming mendengus. Dia tidak mengatakan bahwa Mu Yu berada di tahap keluar tubuh. Dia yang sombong tidak mau mengakui bahwa dia tidak bisa mengalahkan Master Arai keluar tubuh. Kalau tidak, begitu masalah ini menyebar, reputasinya akan dipertanyakan oleh orang lain. Feng Mu, tunggu saja. Lain kali kita bertemu, aku pasti akan membunuhmu. Mo Ziming bersumpah bahwa dia pasti akan membalas dendam atas penghinaan atas kegagalan ini. Bocah Feng Mu itu pasti sudah mati, kan? Duan yang berkata dengan marah. Aku benar-benar ingin melihat secara pribadi bagaimana bocah itu mati. Di saat yang sama, aku bisa membalas dendam padanya sebelum aku mati. Dia sudah lama memerintahku seperti anjing, sungguh menyedihkan. Simpan itu. Jika kita ikut serta dalam pembunuhannya, kemungkinan besar kita akan merusak rencana tersebut. Kami masih harus bertahan selama beberapa bulan lagi. Wu Wen Sing agak berpikiran terbuka. Duan yang mengayunkan tinjunya dan melirik ke tempat tidur Mu Yu. Dia benar-benar ingin membakar barang-barang Mu Yu dengan api. Namun, dia menahan diri. Sekarang bukan waktunya. Dia harus menunggu berita kematian Mu Yu sebelum dia bisa bergerak. Dia berkata, dia pantas mati. Sepotong sampah dari zaman Jin dan berani menimpa kepala kami. Dia bahkan ingin melawan kakak senior Luo dan kakak senior Ji. Dia pasti lelah hidup. Feng Mu sudah mati. Sebuah suara tiba-tiba terdengar di telinga Duan Yang. Benar-benar, wajah Duan Yang langsung menunjukkan kegembiraan yang tak bisa disembunyikan. Feng Mu akhirnya mati. Itu hebat. Wu Wen Sing, Bagaimana kamu tahu? Saya mengatakan kepadanya. Wajah Mu Yu yang tidak berbahaya langsung muncul di depan Duan Yang. Dia memandang Duan Yang dan Wu Wen Sing dengan senyum tipis. Apa? Penampilan diam Mu Yu membuat mereka berdua takut. Mereka hampir melompat. Duan Yang bertanya dengan tidak percaya. Bagaimana kamu bisa masih hidup? Haruskah aku mati? Mu Yu duduk kembali di tempat tidurnya dengan santai. Dia baru saja kembali ke fraksi arai. Ma Ming Sun telah melaporkan kepada mendiang gurunya tentang serangan Sekte Jimat. Dia telah kembali ke sini untuk memberi kejutan pada Duan Yang dan Wu Wen Sing. Tidak, tidak, kami tidak mengatakan apapun. Kami hanya mengatakan bahwa senang sekali Anda kembali. Wu Wen Sing bereaksi lebih cepat dari Duan Yang. Dia segera memasang senyuman palsu dan menarik Duan Yang dengan kuat pada saat yang bersamaan. Duan Yang mengertakkan gigi dan memaksakan senyum. Ya ya, kami sedang memikirkan apa lagi yang bisa kami lakukan untuk saudara muda Feng Mu. Tentu saja, aku masih memiliki beberapa hal yang perlu kamu lakukan. Mu Yu terkekeh. Kilatan dingin melintas di matanya. Tolong beritahu kami, saudara muda Feng Mu. Kami akan melakukan yang terbaik untuk membantu saudara muda Mu Yu melakukannya. Wu Wen Sing mengutuk dalam hatinya, tapi dia masih tersenyum lebar. Sederhana sekali. Beri aku daftar semua mata-mata dari Sekte Jimat. Mu Yu berkata dengan santai. Ekspresi Duan Yang dan Wu Wen Sing langsung menegang. Mereka tidak pernah menyangka Mu Yu tiba-tiba mengatakan hal seperti itu. Sebagai mata-mata dari Sekte Jimat, mereka selalu menyembunyikan masalah ini dengan hati-hati dan tidak pernah mengungkapkannya. Bagaimana Feng Mu mengetahuinya? Mata-mata dari Sekte Jimat. Feng Mu, apa yang kamu bicarakan? Mengapa saya tidak mengerti? Wajah Wu Wen Sing berkedut. Kata-kata Mu Yu sangat mengejutkan mereka. Siapa mata-mata dari Sekte Jimat? Fraksi arai kami dan Sekte Jimat adalah musuh bebuyutan. Bagaimana bisa ada mata-mata dari Sekte Jimat di Sekte tersebut? Duan Yang buru-buru bertanya. Seseorang memberitahuku bahwa kalian berdua adalah mata-mata dari Sekte Jimat. Aku tidak terlalu mempercayainya, jadi aku kembali untuk bertanya. Apakah kalian berdua mata-mata dari Sekte Jimat? Mu Yu tiba-tiba memikirkan sebuah lelucon. Tentu saja tidak. Kami adalah murid sejati dari Fraksi Arai. Bagaimana kami bisa menjadi mata-mata dari Sekte Jimat? Duan Yang tersenyum. Aku ingat mata-mata dari Sekte Jimat adalah sekelompok orang yang tidak berpendidikan, memiliki kecerdasan rendah, dan sedikit bodoh. Mereka idiot yang akan menggonggong untuk menyenangkan orang lain ketika mereka diperintah seperti anjing. Bukankah begitu? Tanda tanya petik dua, Mu Yu berkata dengan sengaja. Ya-ya, wajah Wu Wen Sing memerah. Jelas sekali yang dia maksud adalah mereka berdua. Ya, pantatku. Duan Yang tidak bisa lagi menahannya. Sosoknya melintas dan tinjunya sudah diarahkan ke Mu Yu. Dia telah menahan amarahnya sejak dia diperintah oleh seseorang yang tingkat kultifasinya lebih rendah darinya. Pada saat ini, kata-kata Mu Yu benar-benar membuatnya marah. Dia sudah memikirkannya. Karena Feng Mu kembali tanpa cedera, pasti ada kesalahan dalam rencana pembunuhannya. Selama dia membunuh Feng Mu, dia akan segera melarikan diri dari Fraksi Arai. Fraksi Arai pasti akan menghadiahinya dengan murah hati. Dengan kekuatan tahap jiwa baru lahirnya, dia yakin bahwa dia bisa mengalahkan Feng Mu selama periode jin dan menjadi seperti pati daging. Namun, dia melupakan satu hal. Fraksi Arai telah mengirim Mo Ziming untuk membunuh Mu Yu, tapi dia diusir oleh Mu Yu. Apa yang harus dilakukan oleh tahap jiwa baru lahir seperti dia? Tanpa gerakan mewah apapun, sebuah tangan terulur dan menahan tinjunya. Duan yang terkejut saat mengetahui tinjunya telah ditangkap oleh Feng Mu dan tidak bisa lagi bergerak maju. Dia mengangkat kepalanya dengan ngeri dan menatap tatapan tajam Mu Yu. Dia terkejut. Anak ini berpura-pura menjadi babi untuk memakan harimau. Namun, sekarang sudah terlambat. Dia hanya merasakan tinjunya mati rasa, seolah-olah ada sesuatu seperti tentakel yang menempel di sana. Dia ingin menggunakan energi spiritualnya untuk melawan, tetapi energi spiritual Mu Yu telah sepenuhnya menekannya. Kemudian, pikirannya menjadi kosong, seolah-olah dia telah jatuh ke dalam kabut putih, dan dia tidak tahu apa-apa. Mata Mu Yu berkilat dan dia menatap Wu Wensing. Wu Wensing berseru, kamu berada di tahap keluar tubuh. Siapa kamu? Saya di sini untuk menghukum mata-mata. Bibir Mu Yu sedikit melengkung. Dia sudah sampai di belakang Wu Wensing. Kayu jiwa dewa telah menempel di leher Wu Wensing, membuatnya tidak bisa bergerak. 428. Kayu jiwa ilahi di tangan Mu Yu jauh lebih kuat daripada jimat jiwa ilahi dari jimat Grandmaster. Di Sekte Arai, saya hanya mengetahui Luo Fei Long, Ji Wen Kai, dan Duan Yang. Saya tidak tahu nama yang lain, kata Wu Wensing tanpa ekspresi. Bagaimana mungkin kamu tidak tahu? Apakah kamu belum pernah bertemu sebelumnya? Mu Yu mengerutkan kening. Kami bertemu setiap tiga bulan untuk membahas langkah selanjutnya dari rencana tersebut. Namun, untuk mencegah salah satu dari kami mengungkapkan identitas kami dan melibatkan orang lain, tidak ada yang akan menunjukkan wajah aslinya. Oleh karena itu, kami tidak tahu murid sung tian mana yang berada di pihak kami. Semua orang hanya mengenal Luo Fei Long dan Ji Wen Kai. Hanya mereka berdua yang memiliki daftar nama akurat di tangan kami. Kami hanya mendengarkan perintah mereka, kata Wu Wensing. Lalu jika sesuatu terjadi pada salah satu dari kalian, bukankah itu akan melibatkan Luo Fei Long dan Ji Wen Kai? Mu Yu bertanya. Luo Fei Long dan Ji Wen Kai sama-sama memiliki latar belakang yang sempurna. Mereka hanya akan menyangkal bahwa kita menjebak mereka. Dengan identitas mereka di Sekte Arai, orang-orang di Sekte Arai hanya akan mempercayai mereka dan bukan kita. Mu Yu tiba-tiba mengerti. Luo Fei Long dan Ji Wen Kai keduanya memiliki posisi yang sangat tinggi di murid sung tian dari Sekte Arai. Bakat mereka juga yang terbaik dan mereka sangat dihormati oleh Mendiang Guru. Jika mata-mata itu ingin mengungkapnya, Mendiang Guru akan menganggap kata-kata mata-mata itu sebagai pembingkaian mereka. Langkah talismen Grandmaster memang brilian. Semakin banyak mata-mata yang mereka kirim, semakin tinggi kemungkinan identitas mereka terungkap. Oleh karena itu, identitas setiap orang dirahasiakan. Hanya Luo Fei Long dan Ji Wen Kai yang tahu. Dengan cara ini, bahkan jika salah satu identitas muridnya terungkap, yang lain akan aman. Selama Luo Fei Long dan Ji Wen Kai baik-baik saja, tidak perlu mengkhawatirkan yang lain. Lalu bagaimana kalian berdua bisa mengetahui identitas satu sama lain? Mu Yu bertanya. Duan Yang dan saya mengenal satu sama lain di talismen Grandmaster. Oleh karena itu, ketika kami dikirim ke sini untuk menjalankan misi, kami secara alami mengenal satu sama lain, kata Wu Wen Sing jujur. Mu Yu merenung sejenak. Karena dia tidak bisa mendapatkan daftar mata-mata lain dari Duan Yang dan Wu Wen Sing, dia hanya bisa memulai dari Luo Fei Long dan Ji Wen Kai. Namun, Luo Fei Long dan Ji Wen Kai mengendalikan identitas sebenarnya dari semua mata-mata. Jika sesuatu terjadi pada mereka, itu akan berdampak pada orang lain. Mustahil bagi Fuzong untuk tidak mengetahui hal ini. Dia pasti telah menerapkan semacam tindakan perlindungan pada mereka untuk mencegah bocornya daftar tersebut. Jika Luo Fei Long dan Ji Wen Kai tertangkap, bukankah kalian semua akan habis? Mu Yu harus menyelesaikan masalah ini sebelum dia pergi mencari Luo Fei Long dan Ji Wen Kai. Teknik jimat dari sekte jimat kita telah ditanam di tubuh mereka, dan itu disebut pemusnahan dewa. Begitu mereka diinterogasi atau dikendalikan, kita semua akan segera mengetahuinya dari jimat pemusnahan dewa. Terlebih lagi, kita bisa langsung mengandalkannya. Jimat pemusnahan dewa ini untuk membunuh mereka berdua. Wu Wen Sing menarik kertas jimat kuning dan berbicara. Mu Yu sedikit terkejut. Semua mata-mata memiliki jimat pembunuh dewa yang dapat membunuh Luo Fei Long dan Ji Wen Kai. Jadi maksudmu kamu bisa menggunakan jimat ini untuk membunuh mereka sekarang? Mu Yu merasa itu sangat aneh. Bagaimana jika salah satu mata-mata ingin membersihkan nama mereka dan langsung membunuh mereka berdua? Aku tidak bisa membunuh mereka sendirian. Setidaknya 21 jimat pemusnahan dewa telah diaktifkan untuk membunuh mereka berdua. Saya juga tidak berani mengaktifkan jimat pemusnahan dewa ini begitu saja. Setelah saya mengaktifkan jimat pemusnahan dewa, semua orang akan mengetahuinya. Jika situasinya tidak benar, saya akan dibunuh oleh jimat pemusnahan dewa sebagai hukuman. Metode yang kejam sekali. Mu Yu tidak bisa menahan diri untuk tidak berseru kagum. Untuk mendapatkan fondasi fraksi arai, sekte jimat telah melakukan banyak upaya. Pertama, mereka mengirim Luo Fei Long dan Ji Wen Kai untuk menekan kebangkitan semua murid Song Tian di fraksi arai. Kemudian, mereka menggunakan batasan bersama untuk memastikan identitas mereka tidak mudah terekspos. Semua mata-mata harus mendengarkan perintah Luo Fei Long dan Ji Wen Kai. Namun, mereka tidak mengetahui identitasnya dan hanya memiliki jimat komunikasi sebagai tandanya. Dan begitu sesuatu terjadi pada Luo Fei Long dan Ji Wen Kai, semua mata-mata berhak membunuh mereka. Benar-benar sangat mudah. Hal yang paling penting adalah selama bertahun-tahun, tidak ada satupun mata-mata di fraksi arai yang mengungkap diri mereka sendiri. Ini menunjukkan betapa bagusnya kerahasiaan mereka. Ini cukup merepotkan. Dia bisa menggunakan kayu jiwa ilahi untuk mengendalikan Luo Fei Long dan Ji Wen Kai, tapi dia khawatir dia akan mengaktifkan teknik jimat di tubuh mereka. Semua mata-mata akan mengetahui bahwa sesuatu yang tidak terduga telah terjadi dan kemungkinan besar mereka akan membunuh mereka berdua. Lalu kenapa kalian semua tidak membawa jimat pemusnahan dewa? Mu Yu bertanya. Jika Duan Yang dan Wu Wen Sing memiliki jimat pemusnahan dewa, maka pertanyaan Mu Yu saat ini akan sia-sia. Jimat pemusnahan dewa adalah teknik jimat bawaan yang sangat kuat. Karena dapat membunuh orang dari jarak ribuan mil, dan pola jimat terukir di tubuh setiap orang. Cara ini sangat rumit dan melelahkan, jadi kami tidak memilikinya. Semacam teknik jimat pada kita. Duan Yang menjawab dengan jujur. Mu Yu mengangguk sambil berpikir. Untungnya, mereka tidak menanamkan teknik jimat semacam ini pada mata-mata lainnya. Kalau tidak, Mu Yu tidak akan bisa mengetahui situasi ini sama sekali. Metode pengiriman mata-mata sekte jimat sempurna. Bahkan mata-mata itu tidak mengenal mata-mata lainnya, hanya Luo Fei Long dan Ji Wen Kai. Dengan cara ini, meskipun mereka terekspos, mereka hanya akan kehilangan beberapa mata-mata dan tidak semuanya. Tapi mereka tidak akan pernah mengira bahwa Mu Yu akan memiliki metode yang menantang surga dalam mengendalikan kayu jiwa ilahi, dan bahkan berhasil mencuri skema sekte jimat. Mu Yu merenung sejenak. Karena dia tidak bisa langsung menyerang Luo Fei Long dan Ji Wen Kai, dia hanya bisa menyelinap ke pertemuan mereka dan mencari tahu lebih banyak tentang situasi mereka secara detail. Dia bertanya, kapan pertemuan berikutnya? Dalam dua bulan, karena kita harus mulai berdiskusi bagaimana bekerja sama dengan pihak luar dan mengejutkan fraksi arai dalam kompetisi jimat. Kata Wu Wen Sing. Sekte jimat ingin menyerang fraksi arai di kompetisi jimat tahun ini. Skema ini telah direncanakan sejak lama, tetapi ditemukan oleh Mu Yu. Sekarang Mu Yu ingin menemukan semua mata-mata, cara mendapatkan daftar mata-mata telah menjadi masalah penting. Namun, dia masih punya pertanyaan. Bagaimanapun, fraksi arai adalah sekte besar. Ada ratusan murid Chulmination dan Chulmination Arai Masters, serta ribuan murid Hautian dan Hautian Arai Masters. Ada juga banyak formasi kompleks dan misterius di fraksi arai. Bagaimana bisa dengan mudah dihancurkan oleh 57 mata-mata ini? Bagaimana kalian 57 mata-mata bisa menggulingkan fraksi arai yang beranggotakan ribuan orang? Mu Yu percaya bahwa sekte jimat pasti mendapat semacam dukungan. Di antara murid-murid Hautian dari fraksi arai, ada lebih dari 100 dari mereka yang berasal dari sekte jimat kita. Para murid Hautian bercampur antara yang baik dan yang buruk. Mereka juga memiliki beberapa pemimpin kuat yang berasal dari sekte jimat kita. Mereka menekan mereka yang sedikit berbakat. Kata Duan Yang. Tidak hanya ada mata-mata di antara para murid Culmination, tetapi ada juga mata-mata yang tak terhitung jumlahnya di antara para murid Hautian. Fraksi arai berada dalam bahaya. Namun, murid-murid Hautian dari sekte jimat tidak signifikan. Yang paling penting tetaplah para murid Culmination. Kalian mata-mata tidak memasuki fraksi arai semata-mata untuk menekan murid-murid fraksi arai, kan? Rahasia fraksi arai apalagi yang telah kamu temukan? Mu Yu terus bertanya. Tujuan kami para murid memasuki fraksi arai adalah untuk mengetahui metode untuk menghancurkan semua formasi pertahanan fraksi arai. Kami juga mengetahui distribusi geografis seluruh fraksi arai. Setelah persiapan bertahun-tahun, kami akhirnya menemukan kelemahan seluruh fraksi arai. Kalau soal kompetisi jimat, masyarakat sekte jimat hanya perlu memberi perintah. Kemudian, kita bisa membiarkan sesama murid dari sekte jimat menerobos masuk tanpa hambatan apapun dan merebut seluruh fraksi arai. Wajah Wu Wenxing menunjukkan ekspresi gembira. Sebagai murid dari sekte talismen, dia secara alami berharap untuk menjadi pahlawan penghancuran fraksi arai. Mata-mata tersebut harus menanggung tekanan karena identitas mereka terungkap setiap hari. Mereka menantikan hari ketika penderitaan mereka berakhir. Meski begitu, bagaimana kamu akan menghadapi 20 master formasi siantian dari fraksi arai? Semuanya setidaknya berada pada tahap semangat pemisah atau penyatuan. Salah satunya cukup untuk menangani semua murid chulmination. Jika sekte jimat ingin merebut fondasi fraksi arai dari mereka, hal itu mustahil terjadi tanpa harus membayar harga yang mahal. Mu Yu tahu bahwa sekte jimat memiliki master arai siantian dua kali lebih banyak daripada fraksi arai. Namun, Mu Yu juga tahu lebih banyak tentang medan sekte jimat. Mudah untuk bertahan dan sulit untuk diserang. Jika sekte jimat ingin menyerang, mereka harus berurusan dengan 20 master arai siantian terlebih dahulu. Teknik arai dari master arai siantian bukanlah sesuatu yang bisa diketahui oleh mata-mata para murid chulmination. Dalam pertempuran di dalam sekte mereka sendiri, teknik susunan yang dapat dikendalikan oleh master arai siantian secara alami jauh lebih kuat daripada master arai siantian. Kami sudah menjadi sekte tambahan dari gerbang bintang. Mereka akan membantu kami menangani master arai siantian dari fraksi arai dan arai surgawi dao yang misterius. Wu Wen Sing mencibir dengan bangga. Gerbang bintang. Mu Yu tercengang. Kemudian, dia mengepalkan tinjunya dan kebencian kembali melanda dirinya. Hal-hal yang dilakukan Tian Buwai padanya muncul lagi di depan matanya, membuatnya hampir tidak mampu menahan amarahnya. Namun, dia perlahan menjadi tenang. Dia bukan siapa-siapa sekarang. Dia sangat tidak penting di fraksi arai. Bagaimana dia bisa melawan gerbang bintang? Dia beruntung formasi mayat yin tidak membunuh Tian Buwai. Dia tidak terkejut bahwa sekte jimat memilih untuk berpihak pada gerbang bintang. Bagaimanapun, Zhou Jinglin telah memperlakukan Tian Buwai dengan sangat rendah hati sehingga itu sangat tercelah. Kalau dipikir-pikir lagi, sekte jimat dulunya merupakan eksistensi yang setara dengan gerbang bintang. Meskipun mereka telah terpecah menjadi sekte jimat dan sekte jimat karena tau yang berbeda, pengaruh mereka telah melemah. Namun, master sekte jimat sebenarnya telah menundukkan wajahnya ke sisi gerbang bintang. Apakah dia tidak merasa malu? Dengan bantuan gerbang bintang, fraksi arai tidak akan bisa menghindari kehancuran bahkan jika mereka memiliki arai Heavenly Dao. Jadi inilah yang dimaksud Zhou Jinglin ketika dia mengatakan bahwa Arai Heavenly Dao bahkan tidak bisa melindungi dirinya sendiri. Mengapa gerbang bintang tiba-tiba terlibat dalam konflik antara fraksi arai dan sekte jimat? Mu Yu berpikir keras. Apa maksudnya gerbang bintang mengambil alih fraksi arai? Fraksi arai selalu lebih kuat dari sekte talismen. Kebangkitan sekte jimat hanya terjadi dalam beberapa tahun terakhir. Mungkin karena mereka memihak gerbang bintang, maka mereka mulai melampaui fraksi arai. Sebagian besar fraksi arai di tiga benua dirancang oleh fraksi arai dan sekte talismen. Sekarang gerbang bintang diam-diam telah menundukkan sekte jimat, jika mereka juga menundukkan fraksi arai, bukankah itu berarti semua fraksi arai dari fraksi arai tidak berguna di depan gerbang bintang? Mungkinkah gerbang bintang ingin menaklukkan seluruh tiga benua? Mu Yu menghirup udara dingin. Kalau memang begitu, berarti airnya terlalu dalam. Tiga benua adalah dunia dari tiga istana. Apa hak gerbang bintang untuk melawan tiga istana? Mu Yu dengan cepat membalikkan pikirannya. Istana tiga tidak akan membiarkan gerbang bintang mendominasi tiga benua. Metode tiga istana telah membunuh Deadwood dari sekte danding, dan sekte danding tidak berani mengatakan apapun. Gerbang bintang tidak mempunyai hak untuk melawan istana tiga. Tapi bagaimana jika istana tiga kali lipat diam-diam mendukung sekte bintang surgawi? Ketika Mu Yu mengatakan ini, bahkan dia tidak mempercayainya. Istana tiga kali lipat telah lama menjadi penguasa benua tiga kali lipat. Tidak ada sekte lain yang berani menentang mereka, jadi mengapa mereka perlu mendukung sekte bintang surgawi? Mu Yu tidak bisa memahaminya. Dia merasa segalanya tidak terlalu rumit. Mungkin gerbang bintang hanya ingin menundukkan fraksi arai dan sekte jimat. Tapi tidak peduli apa, Mu Yu tidak bisa hanya duduk dan menonton gerbang bintang menundukkan fraksi arai. Awalnya, dia hanya membantu fraksi arai karena dia ingin melihat arai Heavenly Dao. Tapi sekarang setelah dia memikirkannya, sepertinya ada alasan lain. Langit tidak akan menunggu. Anda membunuh ayah Deadwood saya, jadi bagaimana saya bisa membiarkan rencana Anda berhasil dengan mudah? 429 Feng Mu, kamu baik-baik saja. Tuan Lu bergegas masuk dengan penuh semangat. Dia telah mendengar laporan Ma Ming Sun dan bergegas mendekat karena marah. Niat membunuh Mu Yu terhadap talisman Grandmaster secara bertahap ditekan. Ketika dia melihat guru Lu, dia merasa agak tidak berdaya. Orang penipu ini sebenarnya tahu bagaimana menjaga keselamatannya. Awalnya, dia ingin mengandalkan skill arai dan skill jimatnya untuk melawan talisman Grandmaster. Sayangnya, dia dipermainkan sampai mati oleh Inate Arai Foundation bekas. Aku baik-baik saja. Bisakah aku tetap di sini jika aku tidak baik-baik saja? Mu Yu berkata dengan sopan kepada Tuan Lu. Tuan Lu menghela nafas lega dan berkata, Master jimat sebenarnya melakukan hal yang tidak tahu malu. Saya pasti akan meminta penjelasan dari mereka mengenai masalah ini. Ini sangat menyebalkan. Anda tidak diperbolehkan meninggalkan sekte arai di masa depan, agar tidak memberi mereka kesempatan lagi. Sial, aku akhirnya memiliki murid tahap bawaan kedua. Bagaimana saya bisa membiarkan mereka merusaknya? Tuan, apakah yayasan arai bawaan yang Anda berikan kepada saya adalah barang bekas yang Anda gunakan? Mu Yu bertanya tanpa daya. Ketika Tuan Lu mendengar ini, dia sedikit terkejut. Kemudian, dia berkata dengan malu-malu, Itu, itu memang digunakan olehku. Namun, aku merasa bahwa yayasan susunan bawaan ini cukup bagimu untuk berlatih susunan ribuan kali selama periode jindan. Apa yang salah? Anda tidak mungkin menggunakan semua fondasi arai bawaan ini, bukan? Momo-mongong, bagaimana kamu bisa lolos dari kematian? Ma Mingsun berkata bahwa kamu melarikan diri melalui rangkaian ilusi. Ya Tuhan, aku menggunakan yayasan susunan bawaan yang kau berikan padaku untuk membuat susunan ilusi yang kuat. Dalam susunan ilusi ini, aku menciptakan versi lain dari diriku, yang dibunuh oleh Mo Ziming dari Grandmaster Talisman. Saya hendak menipunya, tetapi kis spiritual dari yayasan arai yang Anda berikan kepada saya telah habis saat ini. Saya hampir mengekspos diri saya sendiri. Jika saya tidak menggunakan arai fondasi lain untuk menebusnya tepat waktu, saya khawatir saya akan mati. Muyu mengarang cerita. Apa? Wajah Tuhan lu menjadi pucat. Baru sekarang dia tahu bahwa yayasan arai bawaan yang dia berikan kepadanya hampir menyebabkan bencana. Dia langsung merasa bersalah dan berkata, ini semua salahku, sungguh. Untungnya, Anda berbakat. Itu semua salahku. Tuhan lu mengeluarkan 10 basis formasi bawaan dan menyerahkannya kepada Muyu. Dia berkata dengan sungguh-sungguh, ini semua adalah barang-barang yang belum pernah saya gunakan sebelumnya. Saya tidak bisa membiarkan hal yang sama terjadi lagi. Ambillah. F asterisk cek, Tuhan lu benar-benar murah hati. Muyu menyentuh pangkalan arai bawaan ini dan merasakan sejumlah besar energi spiritual yang terkandung di dalamnya. Dibandingkan dengan barang bekasnya, ini adalah perbedaan besar. Terima kasih atas perhatian Anda, Tuhan lu. Muyu tanpa basa-basi menerima hadiah ini. Tidak peduli apa, dia masih harus membantu fraksi arai, jadi tidak terlalu banyak meminta bayaran. Tuhan lu melihat ke pangkalan susunan itu dan masih merasakan sakit hati. Namun, memikirkan bakat Muyu, dia dapat dianggap telah berhati-hati dan berkata, di masa depan, kamu tidak diizinkan pergi kemanapun. Aku akan memberimu pelatihan tertutup. Oh iya, aku akan mengajakmu bertemu beberapa orang sekarang, dan kami akan menjelaskan dengan baik masalah kotor sekte jimat. Kami sama sekali tidak akan melepaskan mereka kali ini. Lihat siapa? Muyu bertanya dengan bingung. Para master lain dari fraksi arai, dan master sekte kami. Kata Tuhan lu. Master sekte dari fraksi arai, Suge Xiao Sheng, dikenal sebagai master kedua dari fraksi arai. Muyu sedikit terkejut. Ini adalah sesuatu yang paling tidak ingin dia hadapi. Di depan sekelompok master tahap pemutusan roh dan integrasi tubuh, dia harus berhati-hati dengan kata-kata dan tindakannya. Namun, di saat yang sama, dia juga tahu bahwa cepat atau lambat dia akan menghadapi masalah ini. Ketika dia memutuskan untuk menunjukkan bakatnya, dia pasti akan diperhatikan oleh master arai bawaan lainnya. Ya Tuhan, Muyu tidak bisa menolak. Kailai sudah mengatur identitasnya, jadi dia lebih nyaman dengan pekerjaan Kailai. Tuhan lu membawanya ke langit dan terbang menuju inti fraksi arai. Medan dari fraksi arai dibagi menjadi tiga lapisan. Lapisan terluar adalah area aktif para murid Hautian, bagian tengah adalah tempat tinggal para murid Zongtian, dan inti umumnya tidak boleh didekati kecuali murid Siantian dan master arai Siantian. Fraksi arai memiliki area terlarang terpisah yang tidak berada di area inti. Dikatakan bahwa ini adalah tempat di mana patriark dari fraksi arai berkultivasi dalam pengasingan. Formasi susunan yang kuat memblokir semua orang di luar. Saat terbang di fraksi arai, seseorang hanya bisa melihat lembah dan hutan tak berujung. Seluruh fraksi arai dilindungi oleh formasi arai yang sangat besar. Hanya arai master yang tahu cara menemukan lokasi tepatnya. Tuan lu berhenti di depan hutan yang penuh vitalitas. Kedua jarinya bergerak sedikit, mengirimkan gelombang energi roh yang menyatu ke dalam kehampaan, menyebabkan gelombang riak. Kemudian, riak-riak itu secara bertahap memancarkan cahaya kemasan. Seluruh hutan tampak menjadi hidup. Setiap pohon mulai bergerak secara otomatis, memperlihatkan istana yang elegan. Bangunan-bangunan ini mulia dan bermartabat. Pola susunan mengelilinginya, muncul dan menghilang dari waktu ke waktu. Mu Yu melihat sekilas istana megah. Itu memancarkan cahaya bulan dan sangat sakral. Bangunan-bangunan di sekitarnya tersebar di sekitarnya seperti bintang yang mengelilingi bulan. Istana ini disebut istana arai. Itu adalah dasar dari keseluruhan fraksi arai. Dikatakan bahwa itu adalah benteng terkuat. Itu mengumpulkan formasi susunan paling mendalam di dunia dan tidak ada kekuatan yang bisa menghancurkannya. Biasanya, itu hanyalah istana pertemuan biasa. Namun, jika ada krisis hidup atau mati, maka akan menggunakan susunan spasial untuk menampung semua murid fraksi arai. Namun, formasi susunan fraksi arai terlalu misterius. Sekte biasa tidak bisa menerobos sama sekali. Hanya fraksi jimat yang mengetahui dasar dari fraksi arai yang akan mengambil tindakan melawan mereka. Ayo pergi! Tuan Lu memimpin Mu Yu menuju istana. Mu Yu mengikuti dari belakang. Dia melihat tangga arai peles di depannya. Tidak ada yang istimewa dari itu. Namun, ketika dia sudah dekat dengan tangga, aura yang menggetarkan jiwa mengelilinginya. Seolah-olah ada gunung yang menekan hatinya, menyebabkan pikirannya bergetar tanpa sadar. Perasaan berat ini hanya berlangsung sesaat dan hilang dalam sekejap mata. Namun, Mu Yu tidak lagi ingin meremehkan tempat ini. Di depan istana arai, dia sangat tidak berarti. Jika dia memiliki sedikit niat jahat, dia tidak ragu bahwa dia akan langsung dihancurkan oleh formasi susunan istana arai. Istana arai adalah tempat yang sangat ajaib. Tidak semua orang memenuhi syarat untuk memasuki istana arai. Setiap orang harus melalui tangga. Jika saatnya tiba, Anda akan mengerti. Tuan lu tersenyum dan kilatan licik muncul di matanya. Aku akan menunggumu di istana. Tuan lu melangkah ke anak tangga pertama, dan kemudian seluruh tubuhnya tiba-tiba menghilang di hadapannya. Tidak ada fluktuasi yang memecahkan kekosongan, juga tidak ada riak formasi. Dia menghilang begitu saja, menyebabkan Mu Yu mengerutkan kening. Dia ragu-ragu sejenak sebelum melangkah ke langkah pertama. Dalam sekejap, pemandangan di sekelilingnya tiba-tiba berubah. Seolah-olah dia berada tinggi di langit. Tangga di depannya sudah mulai menyebar. Setiap bagian dipisahkan oleh jarak tertentu, dan disusun selangkah demi selangkah. Aula susunan di bagian atas sudah melayang tinggi di langit, dan berada di luar jangkauan. Hal yang paling menyebalkan adalah Mu Yu tiba-tiba menemukan bahwa energi spiritual di tubuhnya tidak dapat bersirkulasi. Langkah kedua masih jauh. Mu Yu tidak bisa mencapainya sama sekali. Sial, apa kamu memujiku lagi? Tidak bisakah kamu bertemu saja dan aku akan menyapamu senior dan kamu akan memujiku sebagai junior? Betapa mudahnya. Kenapa kamu harus melakukan ini? Mu Yu mengutuk dengan suara rendah. Setelah memasuki fraksi arai, dia telah mengalami banyak formasi arai yang misterius, jadi dia tidak lagi terkejut dengan formasi arai yang aneh tersebut. Dia tahu bahwa saat ini, pasti ada banyak pasang mata yang menatapnya secara rahasia. Mereka ingin melihat apakah dia memiliki kualifikasi untuk menjadi murid siantian. Mu Yu melihat langkah kedua. Itu sekitar 10 meter di atasnya dan perlahan melayang. 10 meter sebenarnya tidak jauh bagi Mu Yu. Dengan kebugaran fisiknya, dia bisa saja melewatinya dalam satu langkah. Tapi di sini, kemampuannya sangat ditekan. Dia tidak bisa melompati. Dia harus memikirkan cara lain. Dia mencoba mengulurkan satu kaki dan melangkah ke udara. Tidak ada apapun di udara yang bisa dia gunakan untuk menghidupi dirinya sendiri. Kakinya melangkah ke udara dan dia hampir terjatuh. Dia hanya duduk di tangga dan melihat ke atas. Melihat langkah-langkah yang saling bersilangan, dan kemudian ke aulah susunan yang bermartabat di kejauhan. Dia berpikir keras. Aulah susunan bukanlah tempat yang bisa dimasuki oleh sembarang orang. Semua murid siantian yang memasuki aulah susunan untuk pertama kalinya harus melalui tangga surga ini. Jika mereka tidak memiliki kemampuan untuk melewati tangga surga, maka mereka tidak akan memiliki kualifikasi untuk memasuki aulah susunan. Ini adalah susunan yang agak rumit. Ini benar-benar menekan kemampuan para murid siantian, membuat mereka hanya mengandalkan pemahaman mereka tentang susunan untuk menerobos. Tuan Lu duduk di aulah susunan, memandang Muyu yang tidak panik. Dia mengangguk sedikit. Kebanyakan murid siantian akan sangat gugup ketika mereka bertemu dengan tangga surga untuk pertama kalinya. Karena kemampuan mereka ditekan, tidak ada yang bisa mereka andalkan. Itu seperti seekor harimau yang kehilangan cakar dan giginya. Tapi Muyu hanya duduk. Tanpa gerakan yang tidak perlu, dia mulai berpikir tentang bagaimana cara melangkah ke tangga surga. Apakah dia murid zongtian yang kamu sebutkan yang telah menembus dua tablet arai? Di sebelah Tuan Lu ada seorang lelaki tua berjanggut putih berjubah putih. Dia sehat dan bugar, dengan kulit kemerahan. Aura bermartabat samar-samar beredar di sekujur tubuhnya. Setiap gerakannya menimbulkan riak di udara dari waktu ke waktu. Kultivasinya tidak dapat diduga, seperti dewa sejati dari sembilan surga, membuat orang-orang menghormatinya. Orang tua ini adalah pemimpin sekte dari fraksi arai, Suge Xiaosheng yang terkenal di dunia budidaya. Ya, pemimpin sekte, kata guru Lu dengan hormat. Suge Xiaosheng dan Lu Xianxi bukan satu-satunya yang ada di sini. Ada juga 17 conate arai masters lainnya. Mereka semua duduk di posisi berbeda, memperhatikan Muyu yang sedang duduk di sky stairway dengan ekspresi fokus. Kaka senior Lu, kamu bilang dia menggunakan budidaya periode Jin Dan untuk menghindari pembunuhan Mo Ziming dari sekte Jimat. Bagaimana mungkin, Mo Ziming adalah dewa tertinggi ke-71 di papan peringkat abadi tertinggi. Bagaimana anak ini bisa lolos? Pria parubaya lainnya dengan wajah merah bertanya. Pria ini bernama Tao Air Merah. Dia adalah yang termuda dari semua master arai xiantian yang hadir. Dia berusia lebih dari 60 tahun, tetapi dia tampak lebih muda. Dia menggunakan formasi ilusi untuk menipu Mo Ziming. Tentu saja, kecelakaan hampir terjadi padanya karena kelalaanku. Untungnya, bakat alami anak ini sangat bagus, dan dia mampu lolos dari pembunuhan sekte Jimat kali ini. Tuan Lu berbicara dengan rasa bersalah. Susunan ilusi dapat menipu Mo Ziming. Seorang wanita muda yang tampak berusia 20-an mengerutkan kening. Dia sebenarnya lebih tua dari Tuan Lu. Dia juga satu dari tiga wanita di antara 19 master arai xiantian dari fraksi arai. Namanya Xia, dan orang-orang memanggilnya Tuan Xia. Saya dulu mengajarinya cara membuat susunan ilusi terlihat nyata. Penampilannya saat itu hampir membodohi saya. Jadi menurut saya masalah ini nyata. Ma Ming Sun dapat bersaksi tentang hal ini. Pada saat itu, Feng mullah yang menggunakan susunan ilusi untuk menyelamatkan Ma Ming Sun. Tuan Lu berkata dengan sedikit bangga. Bagaimanapun, Muyu adalah bibit bagus yang dia temukan. Huh, jika dia tidak bisa menaiki tangga menuju surga, semuanya akan sia-sia, kata seorang lelaki tua dengan ekspresi kuno di sebelah kanan guru Lu. Tuan Lu mengerutkan kening karena ketidakpuasan. Jelas sekali, dia tidak menyukai pria ini. Dia berkata, Situ Yang Tian, jangan iri pada orang yang aku pilih. Dia pasti akan berhasil sampai ke Arai Hall. Huh, saya tidak percaya dia lebih baik dari Luo Fei Long dan Ji Wen Kai. Luo Fei Long dan Ji Wen Kai mengalahkan sekte talismen di kompetisi Arai Talismen. Tidak peduli seberapa kuat Feng Mu, dia masih berada di Zaman Jindan. Apakah menurut Anda kami dapat mengirim murid di Zaman Jindan untuk berperang? Apakah menurut Anda fraksi Arai kita tidak memiliki bakat? Lelucon yang luar biasa, Situ Yang Tian berkata dengan kasar. Hai, meskipun saya tahu Anda sangat menghargai Luo Fei Long dan Ji Wen Kai, faktanya mereka tidak dapat memecahkan Arai Stella. Feng Mu, sebaliknya, yang melakukannya, Tuan Lu berkata dengan acuh tak acuh. Berhentilah berdebat, mari kita lihat bagaimana dia akan menaiki tangga menuju surga. Zuge Xiao Sheng melambaikan tangannya untuk menghentikan keduanya berdebat. Tuan Lu dan Situ Yang Tian dengan bijaksana menutup mulut mereka, tetapi mereka masih saling mendengus. 430. Stairway to Heaven memiliki total 36 bagian. Setiap bagian memiliki panjang yang berbeda dan tidak stabil. Mereka semua perlahan-lahan melayang dalam orbit yang aneh. Beberapa Stairway to Heaven hanya bergoyang ke kiri dan ke kanan. Beberapa dari mereka tanpa kenal lelah berputar-putar di sekitar aula susunan. Ada juga beberapa Stairway to Heaven yang tiba-tiba menghilang dan muncul kembali setelah beberapa saat. Bagian pertama dari tangga ke surga tempat Muyu berdiri perlahan bergerak dalam pola zigzag. Di tengah, ia akan bergerak-gerak gugup seolah tersandung. Ini akan mempercepat dan mengambil dua langkah ke depan sebelum kembali normal. Aula susunan di langit melayang di sana dengan tenang. Tangga ke surga ini mengelilingi aula susunan. Tampaknya menyebar ke bawah. Jika seseorang ingin mencapai aula susunan, mereka harus memikirkan cara untuk memanjat satu bagian pada satu waktu. Ketika banyak orang melihat tangga menuju surga ini untuk pertama kalinya, mereka akan sangat terkejut. Setelah kejutan tersebut, mereka akan dikejutkan oleh Stairway to Heaven di bawah kaki mereka. Mereka akan merasa seolah-olah tangga menuju surga telah rusak. Kemudian, mereka akan kebingungan saat menghadapi Stairway to Heaven. Tangga menuju surga ini sepertinya bergerak dalam orbit yang berbeda. Tidak ada perintah sama sekali. Banyak orang tidak tahu cara menaiki tangga menuju surga. Mereka tidak bisa terbang atau melompat. Mereka merasa seolah-olah mereka hanya bisa mengikuti bagian pertama dari tangga menuju surga. Aula susunan berada di langit. Setiap bagian Stairway to Heaven lebih tinggi sekitar 10 meter dari yang sebelumnya. Jika seseorang ingin naik, mereka harus menginjak setiap bagian dari tangga menuju surga. Tidak mungkin untuk mendaki menggunakan metode normal. Namun, Muyu adalah orang dengan pencapaian tinggi dalam formasi susunan. Tidaklah berlebihan untuk mengatakan bahwa dia mampu memecahkan dua tablet aray. Dia duduk di bagian pertama Stairway to Heaven dan dengan cermat mengamati Stairway yang bergerak. Setelah beberapa saat, dia tiba-tiba memahami misteri tangga menuju surga ini. Saya bertanya-tanya mengapa hal itu begitu aneh. Jadi misterinya ada di sini. Alis Muyu yang berkerut dengan cepat mengendur. Dia berpikir dalam hati bahwa olah susunan memang merupakan tempat yang cemerlang. Jika seseorang tidak mengetahui cara memperkirakan panjang tangga menuju surga ini, mustahil menemukan cara untuk naik berdasarkan orbit tangga menuju surga. Ini karena tangga menuju surga ini bergerak tanpa perintah apapun. Mereka bergerak secara acak. Sekalipun seseorang memutar otak, mereka tidak akan dapat menemukan pola apapun. Namun, setelah diperiksa lebih dekat, orang akan menyadari bahwa ada total 36 langkah. Panjang setiap langkah berbeda-beda. Langkah-langkah tersebut dapat dibagi menjadi langkah-langkah panjang dan pendek. Langkah-langkah ini didistribusikan ke seluruh olah susunan. Faktanya, itu adalah 8 trigram yang berantakan. Aulah susunannya adalah ikan yin yang di tengah 8 trigram. Semua murid fraksi arai tahu bahwa ada 8 sisi dari 8 trigram, dan setiap sisi terdiri dari garis-garis dengan panjang berbeda. Ada total 36 baris. Saat ini, ada 36 bagian Stairway to Heaven. Muyu berada di bagian kedua dari Stairway to Heaven. Tangga menuju surga ini mewakili setiap baris dari 8 trigram, tetapi disusun pada ketinggian yang berbeda. Hanya ketika seseorang berdiri di tengah aulah susunan dan melihat ke bawah barulah seseorang menyadari bahwa tangga menuju surga ini akan berubah menjadi bentuk 8 trigram. Jangka waktu ini sangat singkat, dan hanya dengan memahami jangka waktu singkat ini mereka dapat memikirkan cara untuk menaiki tangga menuju surga. Banyak orang yang tidak bisa terbang, sehingga mereka hanya bisa berdiri di anak tangga pertama dan menatap kosong ke tangga yang tidak beraturan. Hal yang paling tidak berdaya adalah untuk menipu fraksi arai. Ketika tangga menuju surga berubah menjadi bentuk 8 trigram, beberapa tangga akan menjadi tidak terlihat, sehingga mustahil bagi orang untuk mengasosiasikannya dengan 8 trigram. Muyu awalnya tertipu oleh tangga yang licik ini, tetapi dia segera menyadari bahwa jika dia membayangkan tangga ke surga yang tidak terlihat, dia dapat membentuk 8 trigram yang lengkap. Meskipun ia menemukan pola tangga menuju surga dan 8 trigram, masih ada masalah yang perlu diselesaikan. Stairway to heaven yang lain terlalu jauh darinya. Sekalipun dia menemukan polanya, dia tidak akan bisa memanjatnya. Karena orang-orang dari fraksi arai merancang Stairway to heaven sebagai 8 trigram, dan menekan kemampuan mereka yang menaiki Stairway to heaven, pasti ada jalan keluarnya. Namun, cara ini terlalu tersembunyi, dan dia perlu menyimpulkannya. Tangga menuju surga tempat Muyu berada-berada di posisi kun dari 8 trigram. Posisi kun terdiri dari 6 baris, dan bagian tengahnya kosong. Muyu berdiri di Stairway to heaven pertama di sebelah kiri. Namun, tangga menuju surga kedua di atasnya bukan milik posisi kun, melainkan milik posisi zen di sebelahnya. Hanya saja setiap tangga menuju surga memiliki ketinggian yang berbeda-beda, sehingga mereka akan saling bersilangan dari waktu ke waktu, sehingga membingungkan penilaian orang. Dia dengan cermat mengamati tangga menuju surga yang memiliki ketinggian berbeda, dan dengan cermat membandingkannya dengan 8 trigram. Dia ingat bahwa selain 3 tangga menuju surga di posisi kian, posisi lain dari 8 trigram kurang lebih mengalami jeda. Misalnya, posisi kun mendapat 3 kali break, posisi zen, kan, dan gen mendapat 2 kali break, posisi li, dui, dan sun hanya mendapat 1 kali break, dan posisi kian tidak mendapat 1 kali break. Kalau begitu, beginilah cara menaiki tangga menuju surga. Sinar cahaya melintas di benak Muyu, dan dia tiba-tiba mengerti cara menaiki tangga ke surga. Kemampuan semua orang ditekan di sini, dan sangat mustahil untuk naik ke Stairway to Heaven yang lain. Satu-satunya cara adalah dengan memanfaatkan waktu istirahat ini. Oleh karena itu, cara untuk naik bukanlah apa yang disebut Stairway to Heaven, tapi melalui jeda. Namun, ini membutuhkan kemampuan deduksi yang sangat kuat, dan dia harus terus-menerus mengingat bagaimana Stairway to Heaven berevolusi. Kalau tidak, kemungkinan besar dia akan melewatkan satu langkah dan jatuh. Dia tidak tahu apakah dia akan jatuh hingga mati, tapi dia pasti tidak akan bisa mencapai olah susunan. Di masa lalu, ayah kayu mati suka memaksa Muyu untuk mempelajari aturan 8 trigram, jadi dia jauh lebih akrab dengan metode deduksi 8 trigram daripada orang biasa, dan dia bahkan bisa menghitungnya dalam pikirannya. Dalam situasi ini, tidak diragukan lagi itu sangat membantu dia. Muyu menyimpulkan 8 trigram dalam pikirannya, dan kemudian dia melihat peluang yang tepat dan mengambil langkah ke dalam kekosongan di sebelah kanan. Kali ini, dia tidak menginjak udara kosong. Sebaliknya, dia menginjak sesuatu yang kokoh. Dia hanya merasakan kilatan cahaya di depan matanya, dan sekelilingnya sepertinya telah berubah. Ketika dia sadar kembali, dia sudah berdiri di anak tangga lain dari tangga menuju surga. Dia melihat ke bawah, dan ada tangga menuju surga di bawahnya. Itu adalah tangga menuju surga tempat dia berdiri sekarang. Dia menemukan cara untuk menaiki Stairway to Heaven dengan begitu cepat. Suge Xiaosheng sedikit terkejut. Dia ingat ketika dia baru saja memasuki sekte dan menaiki tangga ke surga untuk pertama kalinya, dia membutuhkan tidak kurang dari seperempat jam untuk menemukan jalan ke atas. Namun, kecepatan mengartikan Muyu jauh lebih cepat daripada kecepatannya. Sudah ku bilang dia jenius. Tuan lu hanya bisa menghela nafas. Saat itu, dia telah menghabiskan empat jam untuk menemukan cara menaiki tangga menuju surga. Huh, mungkin itu hanya seekor kucing buta yang menabrak tikus mati. Dia tidak seberuntung itu di kemudian hari, kata Situ Yangtian Sinis. Dia masih meremehkan budidaya Muyu selama periode jindan. Guru lu tidak senang, dan berkata, Situ Yangtian, saya ingat Anda menghabiskan empat jam seperempat jam untuk mencari tahu. Jika Anda iri dengan bakatnya, katakan saja. Posisi tangga menuju surga terus berubah. Jika dia tidak tahu bagaimana menyimpulkannya dalam pikirannya, dia akan melewatkan satu langkah pada langkah kedua. Hidung dan wajah bengkak, menaiki tangga menuju surga seperti berjalan melewati labirin. Ada ribuan jalan yang bisa dipilih, tapi sembilan dari sepuluh jalan buntu. Meski menghabiskan waktu empat jam, saya hanya menempuh lima belas langkah untuk mencapainya. Lu Dei, berapa langkah yang kamu ambil? Situ Yangtian mencibir. Dia dan Tuan Lu selalu tidak menyukai satu sama lain, jadi dia tidak menyukai orang yang disukai Tuan Lu. Lu Dei sangat marah. Jumlah langkah yang diambil akan berbeda jika seseorang memilih jalur yang berbeda. Saat itu, ia telah menempuh tujuh belas langkah untuk mencapainya. Meskipun kecepatan keseluruhan menaiki Stairway to Heaven lebih cepat daripada Situ Yangtian, jalur yang dipilihnya tidak senyaman jalur Situ Yangtian. Saat menaiki tangga menuju surga, jika seseorang memilih jalan dengan langkah lebih sedikit, itu berarti pemahamannya terhadap formasi lebih kuat. Stairway to Heaven sendiri terus berubah. Dengan setiap langkah, lintasan Stairway to Heaven akan berubah lagi. Ada total 36 bagian Stairway to Heaven, yang berarti ada 36 ketinggian. Namun, setiap orang naik secara berbeda. Jika Anda memilih waktu yang tepat, Anda bahkan dapat melompati beberapa bagian tangga menuju surga secara berurutan dan mencapai olah formasi dengan jumlah langkah paling sedikit. Terus, Fengmu baru mengambil langkah pertama. Tuan Luhu. Apa, Anda masih berharap Fengmu mencapainya dalam 12 langkah seperti kakak senior sekte master? Situ Yangtian mencibir. Biarpun bukan 12 langkah, mungkin 15 langkah. Jangan terlalu sombong. Tuan Luhu berkata dengan marah. Meskipun dia mengatakan itu, Guru Luhu perlu mengambil 17 langkah setiap kali dia menaiki tangga menuju surga. Ini adalah sesuatu yang tidak bisa dia lakukan. Dia tidak bisa melakukan apa yang dilakukan Suge Xiao Sheng dengan 12 langkah. Muyu hanya menaiki bagian keempat dari Stairway to Heaven pada langkah keduanya. Masih ada 32 bagian Stairway to Heaven di atas kepalanya. Menurut cara menaiki Stairway to Heaven ini, akan agak sulit untuk mencapai 12 anak tangga. Sial, aku harus mengambil langkah demi langkah dan menghitung setiap langkah. Sungguh melelahkan, Muyu menggerutu. Dia tiba di ujung paling bawah dari Stairway to Heaven. Lintasan Stairway to Heaven di sekelilingnya dengan cepat berubah, mengacaukan jalur yang awalnya dia simpulkan. Tidak, tidak, susunan Rocky di sini sangat aneh. Lintasan Stairway to Heaven ini tidak sepenuhnya kacau. Ini adalah pertukaran satu lawan satu. Suai kecil menjulurkan kepalanya dan berkata, Pertukaran satu lawan satu. Setelah diingatkan oleh Little Suai, Muyu melihat dengan hati-hati dan langsung mengerti. Yang disebut pertukaran satu lawan satu berarti lintasan Stairway to Heaven dengan angka ganjil dan lintasan Stairway to Heaven dengan angka genap dipertukarkan. Misalnya, Muyu tahu bahwa bagian ketiga dari tangga ke surga bergoyang ke kiri dan ke kanan, sedangkan bagian keempat tidak terlihat. Ketika dia mengambil langkah pertama, bagian ketiga dari Stairway to Heaven menjadi tidak terlihat, sedangkan bagian keempat dari Stairway to Heaven bergoyang ke kiri dan ke kanan. Pertukaran satu lawan satu, Pertukaran satu lawan satu, Guma Muyu, tetapi di dalam hatinya, dia dengan cepat menghitung berapa banyak langkah yang perlu dia ambil untuk menaiki tangga ke surga. Ketika dia mengambil langkah kedua, dia sampai di bagian keempat dari tangga menuju surga. Masih ada 32 bagian Stairway to Heaven. Jika dia mengikuti metode menaiki tangga ke surga ini, dia merasa perlu mengambil setidaknya 16 langkah lagi untuk mencapai Array Hall. 16 langkah terlalu panjang. Selain itu, saya harus menunggu Stairway to Heaven mencapai posisi yang tepat di tengah. Setidaknya akan memakan waktu 2 jam. Sial, saya harus menunggu selama 2 jam hanya untuk bertemu mereka. Sungguh menyebalkan. Biarkan aku berpikir. Muyu sekali lagi menghitung semua pergerakan Stairway to Heaven. 36 bagian Stairway to Heaven di sekitar Array Hall sepenuhnya tercermin dalam pikirannya. Dia menghitung perubahan yang akan terjadi pada setiap langkah. Tiba-tiba, dia mendapat inspirasi karena menemukan jalan pintas. Muyu tidak melanjutkan menaiki tangga ke surga. Sebaliknya, dia langsung melompat turun dari bagian kedua Stairway to Heaven. Hai, apa yang sedang kamu lakukan? Kenapa kamu masih turun? Tuan Lu tiba-tiba berdiri. Dia benar-benar ingin berjalan mendekat dan menanyainya dengan keras. Alih-alih menaiki Stairway to Heaven, dia malah turun. Apa-apaan ini? Huff, inikah yang disebut murid jenius Anda yang melampaui Luo Fei Long dan Ji Wenkai? Masih ada yang menuruni Stairway to Heaven. Betapa bodohnya dia, situ yang Tian tertawa dengan nada menghina. Namun, tubuh Zuge Xiaosheng tiba-tiba membeku. Dia sangat terkejut. Ini bukan apa yang salah. Yang lain tidak begitu paham. Mereka belum pernah melihat situasi seperti ini sebelumnya. Mereka juga tidak mengerti apa yang membuat Master Sekte terkejut. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!